Menghadapi benda suci seperti itu, semua orang sangat bersemangat. Kultifator biasa tidak berani melangkah maju untuk merebutnya karena hubungan antara klan Hiu Ibel dan yang lainnya, jadi mereka hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Melihat empat pemimpin klan Hiu Ibel yang bertarung dengan mata acuh tak acuh di tengah kerumunan, bibir Yi Chen menunjukkan senyuman. Pada saat yang sama, pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwanya berenang di meridiannya seperti binatang buas, siap meluncurkan serangan kapan saja. Tidak baik bagi kita untuk terus bertarung seperti ini. Tidak bisakah kita menyelesaikannya dengan damai? Teriak pemimpin klan Kiong Hu. Meskipun dia juga orang kuat di alam jiwa bumi, pemimpin klan Hiu Ibel dan kepala klan klan Juu, keduanya adalah orang tua yang telah masuk ke peti mati daripada mereka, dan kendali serta cadangan kekuatan jiwa mereka bukan berarti mereka bisa membandingkannya. Jika mereka melanjutkan, mereka mungkin akan kalah. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Patriar klan Kiong Hu tidak ingin melihat kerugian seperti itu, karena dia tidak dapat menjamin apakah duomu dan yang lainnya akan kembali pada akhirnya. Kamu berhenti dan berikan kami barang-barangmu, dan aku bisa memberimu sejumlah kompensasi. Ekspresi kejam muncul di wajah tetua klan Hiu Ibel, dan dia jelas tidak mau mundur. Tidak mungkin, bagaimana kalau kamu berhenti dan kami akan memberikan kompensasi padamu. Pemimpin klan Paus Biru meneriakkan kata-kata seperti itu, menghadapi harta karun seperti itu, dia juga menolak untuk mundur. Karena itu masalahnya, mari kita putuskan pemenangnya. Pemimpin klan Juu berteriak dengan marah, dan kemudian mengeluarkan senjatanya langsung dari cincin penyimpanan. Itu adalah tombak berwarna merah darah, melepaskan roh jahat yang kuat. Roh jahat itu tidak bisa dirasuki oleh senjata biasa. Jika tebakanku benar, itu pasti kuasi Horcrux. Ketika mereka merasakan nafas yang dikeluarkan oleh tombak, para pembudidaya yang hadir sangat terkejut, dan pada saat yang sama mata mereka tertuju dipenuhi dengan kebingungan. Berkedip dengan keserakahan, kuasa Horcrux bukanlah Horcrux, tetapi masih memiliki kekuatan suci yang sangat kuat. Pada saat ini, pemimpin klan Hiu Ibel juga menyentuh cincin penyimpanan, dan pedang panjang muncul di tangannya. Itu adalah kuasi Horcrux, dan aura yang dilepaskannya sangat kuat. Apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki kuasi Horcrux? Pemimpin klan Harimau dan pemimpin klan Paus Biru saling memandang, lalu mereka berdua menyentuh cincin penyimpanan pada saat yang sama, dan dua pedang lebar muncul di dalamnya, tangan mereka. Saya tidak menyangka bahwa mereka berdua memiliki kuasi Horcrux pada saat yang sama. Tampaknya mereka telah memainkan kartu truf terakhir mereka untuk dua benda dewa tersebut. Yang terbaik adalah kehilangan kedua belah pihak. Dengan cara ini kamu bisa menyelamatkan banyak masalah. Senyuman muncul di wajah Yi Chen, dan dia sangat senang memainkan peran sebagai pemburu terakhir. Kalau begitu mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Teriakan keluar dari mulut pemimpin klan Juu, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya, dan di bawah kendalinya, dia terus hidup, dan menuangkannya ke dalam tombak. Kekuatan tirani boom menyebar dari senjatanya, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, dan ruang terdistorsi pada saat ini. Hei, mereka tidak jauh dan terus melanjutkan perjalanan, jadi pada saat ini, kepala klan Macan dan kepala klan Paus Biru juga dengan cepat mengerahkan keterampilan jiwa mereka untuk memadatkan serangan terkuat. Meskipun klan Master Boneka Ibel dan yang lainnya mengejar senjata ilahi Ibel Surgawi, tidak ada jaminan bahwa mereka akan kembali, jadi mereka tidak berani menunda sekarang dan ingin menentukan pemenangnya sesegera mungkin, yang hadir semuanya berbicara. Tebak pikiran mereka. Keterampilan jiwa menengah kelas 7, bayangan tombak mengikutimu. Sebuah teriakan pertama kali keluar dari mulut pemimpin klan Juhu. Lengannya gemetar, dan tombak menari di depannya dengan banyak peningkatan yang cemerlang, dan kemudian ditusuk dengan suara angin menderu. Peng pada saat ini, kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak dari tombaknya, dan dengan suara siulan angin, ia bergegas menuju patriar klan Kiongho, dengan kekuatan yang sangat kuat. Keterampilan jiwa menengah kelas 7, bayangan pedang hiu gila. Sebuah teriakan datang dari mulut pemimpin klan Hiu Ibel, dan kemudian dia memutar pinggangnya dengan keras, dan dengan cepat menebaskan pedang panjang ke depan di tangannya. Kekuatan jiwanya melonjak, mengembunkan pedang langit yang besar, dan menebas ke arah pemimpin dari klan Paus Biru. Keterampilan jiwa menengah kelas 7, teknik bayangan bulan Paus Biru. Merasakan kekuatan tirani yang datang darinya, pemimpin klan Paus Biru tidak mau kalah dan berteriak. Kemudian dia dengan cepat menebas dengan pedang besarnya, kekuatan jiwa melonjak, bergerak dengan cepat, memadatkan tornado tirani, dan dengan cepat menyerbu, maju. Keterampilan jiwa menengah kelas 7, Kiongho 9 gerakan. Pemimpin klan Kiongho juga melancarkan serangan. Saat senjata di tangannya dipukul, kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi harimau raksasa, yang melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom akhirnya, di bawah tatapan semua orang, energi yang mereka keluarkan bertabrakan, suara memekakan telinga keluar, dan kemudian gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke sekeliling, dan angin kencang bergejolak. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Saya layak menjadi pemimpin dari 5 ras utama klan Ibel. Saya benar-benar kuat. Banyak kultifator yang dekat satu sama lain terpengaruh saat ini sendiri dan mengatakan sesuatu yang mengerikan. Puff! Pada saat ini, mereka berempat, pemimpin klan Kiongho, secara bersamaan mengeluarkan seteguk darah merah, dan kemudian tubuh mereka terbang mundur. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang, dan satu sama lain terluka. Setelah menstabilkan tubuh mereka, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan mereka saling menatap dengan mata dingin. Saya pikir akan ada pemenang, tapi saya tidak menyangka ini akan menjadi hasil kalah-kalah. Para pembudidaya yang hadir semua membuka mata lebar-lebar saat ini. Haha, snipe dan kerang bersaing demi keuntungan nelayan, terima kasih banyak. Pada saat ini, terdengar suara tawa yang keras, dan kemudian sesosok tubuh berlari melewati kedua benda dewa itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah pemimpin klan Kadal Ibel. Ketika mereka melihat sosok itu, para penggarap yang hadir melebarkan mata mereka saat ini. Melihat penampilannya, sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Mungkinkah dia hanya berpura-pura? Setelah melihat keadaan pemimpin klan Kadal Ibel, para penggarap akhirnya mengerti. Itu sangat berbahaya. Dia sebenarnya berpura-pura terluka, dan kemudian membantu kami merebutnya ketika kami berdua terluka. Sebuah kata penuh ketakutan keluar dari mulut pemimpin klan Kiong Hu dan yang lainnya. Saat ini, mereka semua terluka parah. Bahkan gerakan sekecil apapun akan menimbulkan luka. Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga mereka hanya bisa menatap dan menyeringai. Apakah kedua benda suci itu akan diperoleh oleh pemimpin klan Kadal Ibel? Ketika mereka melihat pemandangan ini, para pembudidaya yang hadir mulai berdiskusi kemungkinan Lizard Chief mendapatkannya sangat tinggi. Boom! Pada saat ini, energi tirani keluar dari kerumunan, bergegas menuju pemimpin klan Kadal Ibel dengan angin menderu. Siapa itu? Pemimpin dari Demon Lizard bereaksi sangat cepat. Dia dengan cepat membentuk armor untuk melindungi dirinya sendiri, berhasil memblokir energi serangan diam-diam, dan segera menoleh untuk melihat ke arah mana energi itu datang. Hah! Bukan Yi Chen yang mengambil tindakan. Dia juga sangat bingung saat ini. Dia menoleh untuk melihat sumber energi dan segera melihat sosok yang dikenalnya. Kamu berani merebut harta karun itu tanpa izin pedang gilaku. Apa menurutmu kamu tidak menganggapku serius? Ada seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berdiri di sana, dan dia adalah Yi Chen yang pernah melihat pisau gila di rumah lelang. Ternyata itu adalah Kuang Dao, salah satu dari empat orang kuat di wilayah barat. Dia telah hidup dalam penyamaran dan menjalani kehidupan terpencil. Tanpa diduga, pembukaan makam Dewa Ibel Surgawi menariknya, wajah para penggarap. Mereka semua tampak terkejut dan mengucapkan kata-kata seperti itu satu demi satu. Ternyata itu kamu. Apakah kamu ingin bersaing denganku? Meskipun pemimpin kadal Ibel mengetahui identitas pihak lain, nadanya masih sangat kasar. Hal-hal yang dilihat Crazy Blade secara alami adalah milikku. Aku baru saja mengambil kembali barang-barangku. Crazy Blade berbicara dengan nada yang sangat keras, secara langsung menyebut dua benda suci itu sebagai miliknya. Hei, saat kata-kata ini jatuh, Kuang Dao mengetuk tanah dengan ringan dengan jari kakinya, tubuhnya terangkat ke udara dengan suara angin menderu, dan dia bergegas menuju pemimpin klan kadal Ibel untuk mengambil sesuatu. Seperti yang diharapkan dari pedang gila, dia memang cukup gila. Saat dia melakukan perjalanan melintasi wilayah barat, dia hampir tidak memperhatikan semua kekuatan. Tanpa diduga, gayanya masih sama seperti sebelumnya. Pedang gila cukup gila, tapi dia masih belum sebaik Ibel gila dari wilayah timur yang tiba-tiba muncul dua tahun lalu. Itulah kegilaan yang sebenarnya. Membasmi pangeran, menyakiti kaisar, tidak ada yang berani dia lakukan. Di antara mereka, beberapa praktisi muda berkata, ketika mereka mendengar kata-kata ini, para pembudidaya tua itu semua menutup mulut mereka. Memang, mereka mengira pedang gila sudah cukup gila, tapi itu masih belum cukup di depan Ibel gila dari wilayah timur, meskipun gila pedang saat itu cukup gila, tetapi tidak berani membasmi pangeran kekaisaran secara terbuka, tetapi Ibel gila wilayah timur melakukannya, dan bahkan sendirian menghancurkan andalan dua kekuatan besar, dan metodenya sangat mengerikan. Tuan, mereka semua membicarakanmu. Kamu sangat tampan. Rendah hati, rendah hati. Yi Chen mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa, matanya tertuju pada Crazy Blade dan yang lainnya. Jika Kuang Dao muncul lebih lambat, Yi Chen pasti sudah bergegas merebutnya. Jika dia naik sekarang, dia mungkin akan diserang oleh keduanya pada saat yang sama, jadi dia harus menunggu kesempatan lagi. Boom, di bawah tatapan semua orang, kedua pria kuat itu bertabrakan dengan sengit, dan kekuatan bertarung tirani menyebar ke sekeliling. Tuan, jika ini terus berlanjut, saya khawatir Domo dan yang lainnya akan kembali untuk mengambil harta karun itu. Ayo kita ambil tindakan saat ini. Karena itu masalahnya, ayo kita bertindak. Ketika dia mendengar ini, Yi Chen berpikir sejenak, dan kemudian mengepalkan tinjunya dalam sekejap, dengan kilatan cahaya di matanya. Para leluhur dari empat suku lainnya telah terluka parah saat ini. Mereka telah kehilangan kualifikasi untuk merebut. Tampaknya pemilik terakhir adalah Kuang Dao dan mereka berdua. Dengan Crazy Blade ku di sini, kamu bahkan tidak bisa berharap untuk mendapatkan harta karun itu. Jika kamu berhenti sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat. Nada suara Crazy Blade sangat arogan, seolah-olah dia masih memiliki peluang untuk menang. Huff, kamu sendiri tidak berhak membiarkanku berhenti. Pemimpin Kadal Ibel menjawab tidak mau kalah, dan kemudian dengan cepat mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa melonjak keluar dari tubuhnya. Keterampilan jiwa inferior kelas tujuh, Kadal Ibel Linyu. Teriakan dingin keluar dari mulutnya, dan kemudian tangan demon Lizard Patriarch membentuk kembali formula ajaib, dengan suara angin bersiul, dan kekuatan jiwa yang terkondensasi di tangannya bergegas menuju pedang gila dengan suara angin bersiul. Keterampilan jiwa inferior kelas tujuh, Frenzy Swatslas. Tidak mau kalah, dia mengeluarkan teriakan dari mulutnya, dengan cepat mengatupkan kedua tangannya, meningkatkan kekuatan jiwanya, dan kemudian menebas dengan suara angin yang menderu-deru dari angin menderu. Boom kedua energi itu bertabrakan dengan sangat keras, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah. Kemudian kedua orang itu, pedang gila dan pemimpin klan Kadal Ibel, mundur pada saat yang bersamaan. Lakukan. Pada saat ini, suara seperti ini terdengar di hati Yi Chen, dan kemudian dia menginjakan kakinya ke tanah, dan tubuhnya bergegas menuju dua benda dewa dengan suara angin menderu, terseret di udara. Siapa orang itu? Kecepatannya sangat cepat. Jika kamu tidak memperhatikannya dengan cermat, akan sulit untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Para kultifator yang hadir semuanya berseru setelah memperhatikan gerakan Yi Chen. Kecepatan Yi Chen terlalu cepat saat ini, dan pemimpin klan Kiong Hu serta yang lainnya juga membuka mata lebar-lebar. Tanpa diduga, Cheng Yao Jin lainnya muncul di tengah. Ups, di bawah tatapan mereka, Yi Chen menginjakan kakinya ke tanah. Kecepatannya, yang sudah sangat cepat, menjadi lebih cepat saat ini. Siapa yang berani merebut benda suci di depan pedang gila ku? Pada saat ini, pedang gila juga bereaksi, dan menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya, dan aliran kekuatan jiwa mengalir menuju Yi Chen dengan suara angin menderu-deru. Wux merasakan datangnya angin kencang, mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan terbang ke udara dengan suara angin menderu, langsung menghindari serangannya. Ini sangat cepat, ia sebenarnya dapat menghindari serangan dari alam jiwa bumi. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, para pembudidaya yang hadir melebarkan mata mereka dan merasa tidak dapat dipercaya. Jika kamu ingin merebut harta karun itu, tidak mungkin. Pemimpin Kadal Ibel juga bereaksi saat ini. Tubuhnya bergetar hebat, dan dengan deru angin, dia mendatangi Yi Chen dan menamparnya dengan atelapak. Beri aku titik awal kematianku, Tuan Muda. Teriak Yi Chen, tangan kanannya dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang menakutkan, dan dia meninju ke depan tanpa rasa takut. Suara ledakan yang tumpul keluar, dan kedua sosok itu bertabrakan dengan keras. Ketika gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar, pemimpin Kadal Ibel merasakan guncangan kuat datang dari depan, dan kemudian dia langsung terguncang, keluar. Siapa dia? Dia sebenarnya mempunyai kekuatan yang mengerikan. Bahkan pemimpin Kadal Ibel pun terpukul mundur oleh serangannya. Peng pada saat ini, Yi Chen telah tiba di peti mati naga, berdiri dan melompat, dengan cepat mendekati kedua benda itu, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya untuk merebutnya. Tidak ada cara untuk mencuri harta karun dari tangan kita. Crazy Blade memiliki tatapan tajam di matanya, dan kemudian dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan jiwanya dan menyerang Yi Chen. Perisai kekuatan jiwa, kecepatan energi itu sangat cepat. Jika dia mencoba meraihnya dengan paksa, dia akan terkena. Saat ini, Yi Chen tidak berani bercanda dengan nyawanya sendiri. Kedua tangan dan kekuatan jiwa ada di dalam perisai pernikahan terbentuk di depannya. Boom mengikuti, dan kekuatan jiwa membombardir perisai yang telah dia kental. Suara memekatkan telinga keluar, perisai kental Yi Chen segera hancur, dan kekuatan kejut menghantamnya. Tubuh itu dengan cepat berputar dua kali di kehampaan sebelum mendarat dengan kuat di atasnya tanah. Barang-barang itu milik pedang gilaku, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Setelah memukul mundur Yi Chen, kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya, dan kemudian dia dengan cepat bergegas maju. Orang tua, kembalilah. Tapi ketika dia hendak mendekati dua harta karun itu, sebuah teriakan keluar, dan kemudian Yi Chen menyentuh cincin penyimpanan, dan epi meteor surgawi muncul di tangannya, dengan dingin, angin kencang bertiup. Armor kekuatan jiwa, suara siulan angin membuat ekspresi Crazy Blade berubah. Peng mengikuti dari dekat, dan pedang berat Tianyun menghantam armor kekuatan jiwanya. Armor kekuatan jiwa dengan kekuatan pertahanan yang sangat menakutkan benar-benar hancur pada saat ini. Dia diguncang oleh kekuatan tirani dari pedang gila itu lebih dari sepuluh langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Dia benar-benar mengusir salah satu dari empat orang kuat di wilayah barat. Bagaimana ini mungkin? Bukankah pedang berat yang digunakan oleh ibel gila wilayah timur sama dengan yang digunakan oleh ibel gila wilayah timur? Mungkinkah dia adalah ibel gila wilayah timur? Pedang berat Tianyun sangat istimewa, dan itu adalah Yi senjata khas Chen. Jadi dia langsung dikenali. Saya maju ke alam jiwa bumi beberapa waktu lalu, dan membasmi Kiyu Sao Sian, pangeran kekaisaran Huang Ji, dan bahkan membakar semua andalan dua kekuatan besar sampai mati di pavilion gelap. Saya tidak menyangka dia akan melakukannya, berani muncul di sini. Setelah menentukan identitasnya, para penggarap yang hadir menunjuk ke arahnya. Ternyata itu kamu. Ketika pemimpin klan Kadal Ibel mengetahui identitas Yi Chen, ekspresinya menjadi ganas. Saat dia berada di wilayah selatan, Yi Chen membakar markas klan Kadal Ibelnya, dan akhirnya meninggalkan et saat itu, perisai yang melindungi kota dihancurkan, menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Dia telah lama membenci yang terakhir, dan sekarang perisai itu benar-benar muncul di hadapannya, dengan niat membasmi yang kuat muncul di matanya. Aku tidak menyangka otak orang tuamu begitu bagus. Kamu masih mengingatku. Saat aku pergi, ingatan yang kutinggalkan untukmu tidaklah buruk, kan? Yi Chen tersenyum acu tak acu, dan kemudian menggunakan keajaiban transformasi untuk berubah menjadi tampilan aslinya. Aku membiarkanmu melarikan diri hari itu, tapi aku tidak menyangka kamu berani tampil di hadapanku. Hari ini aku akan membasmi mu di sini di depan begitu banyak orang. Suku Kadal Setan, dan kemudian dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergegas maju. Saya tidak menyangka Yi Chen menyinggung begitu banyak orang. Dia telah menyinggung tiga kekuatan utama Kekaisaran Huang Ji. Mungkinkah dia telah menyinggung semua kekuatan lainnya? Klan Kadal, semua orang yang hadir kultifator tidak bisa tidak mengatakan sesuatu seperti ini. Tuan, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Yi Chen meneriakkan sesuatu seperti ini, lalu gemetar dengan tangan kanannya, mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergegas menuju dua benda dewa itu, mencoba mengambil keduanya. Tidak mungkin. Pemimpin klan Kadal Ibel, yang telah tiba tidak jauh dari Yi Chen, segera berteriak setelah melihat tindakannya, dan kemudian melambaikan tangannya dengan keras, dan ledakan kekuatan jiwa keluar manik langit setan suanyin dan mendorong manik itu menjauh, Yi Chen baru saja mengambil gulungan kuno Tianhuang. Ambillah. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yi Chen adalah seorang penilai sihir, dan gulungan kuno Tianhuang sangat membantunya. Dia segera berteriak dengan marah, dan kemudian dengan kekuatan yang kuat, dia menarik gulungan kuno Tianhuang dan mengumpulkannya itu. Dia benar-benar mengambil gulungan kuno Tianhuang. Ketika penilai sihir di kerumunan melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak seperti ini, dengan nada iri dan cemburu. Mutiara suanyin Ibel Surgawi adalah milikku. Mutiara suanyin Ibel Surgawi yang didorong menjauh bergegas menuju Kuangdao, ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan dia dengan cepat mengambil manik itu. Dia telah tinggal di alam jiwa bumi selama beberapa dekade. Jika dia tidak dapat menerobos, umur panjangnya akan segera mengering. Energi yang terkandung dalam mutiara suanyin setan langit sangat menakutkan, dan mungkin dapat membantunya maju ke alam jiwa bumi alam jiwa kuasi surga, jadi bagaimana jika dia tidak punya jalan keluar? Tidak mungkin, Yi Chen tidak akan melepaskan makhluk suci seperti itu dengan mudah. Dia berteriak, dan kemudian memukulnya dengan angin menderu dari pedang berat meteor surgawi di tangannya. Pergi, Crazy Blade awalnya ingin merebut manik-manik itu, tapi tiba-tiba Yi Chen melancarkan serangan lagi. Ekspresi tidak sabar segera muncul di matanya, dan dia berteriak seperti ini, lalu mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan jiwa li bergegas menuju Yi Chen dengan suara angin yang menggigit. Peng terdengar suara yang memekakan telinga, Yi Chen langsung membagi energinya, menyebabkan para penggarap yang hadir melebarkan mata mereka, dan mereka semua berkata benar saja, bahwa Yi Chen berada di alam jiwa kuasi bumi. Namun, dia adalah benar-benar mampu bertarung melawan alam jiwa bumi. Sekarang dia telah dewasa dan mulai menunjukkan kekuatannya, prospek masa depannya tidak terbatas. Mutiara setan langit suanyin seharusnya menjadi milikku. Meskipun pemimpin klan kadal ibel sangat membenci Yi Chen, harta karun itu lebih penting baginya sekarang. Jadi saat Yi Chen dan keduanya bertarung, dia menembaknya, manik terburu-buru pergi. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di tempat mutiara suanyin ibel surgawi berada dalam sekejap mata. Jangan pernah memikirkannya, Yi Chen dan Kuang Dao berteriak dengan marah pada saat yang hampir bersamaan, dan kemudian melepaskan ledakan energi pada saat yang sama, bergegas menuju mutiara suanyin setan langit. Peng energi kedua orang itu mengenai manik langit setan suanyin, suara tumpul keluar, dan kemudian manik itu meledak seketika, terbelah menjadi empat, dan kemudian sepertinya kehilangan semacam dukungan energi, dan menuju ke arah lepaskan. Fiu! Ketika dia melihat pemandangan ini, mata Yi Chen menyipit, tubuhnya bergetar hebat, dan dia melepaskan kekuatan jiwa yang lebih kuat dan bergegas menuju empat fragment. Hei! Crazy Blade dan kedua pria itu juga bereaksi saat ini, dan pada saat yang sama mengerahkan kekuatan jiwa yang kuat untuk mengambil keempat fragment itu. Ketiganya menembak pada saat yang sama, semuanya sangat cepat, tetapi Yi Chen mendapat keuntungan dengan mengambil tembakan pertama. Dia mengambil dua manik suanyin Ibel surgawi dan menariknya ke dalam ring penyimpanan. Ups! Crazy Blade dan pemimpin klan kadal Ibel masing-masing mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan mereka masing-masing. Yi Chen itu benar-benar mengambil dua keping, dan juga mendapatkan gulungan kuno Tianhuang yang sama berharganya. Saat melihat pemandangan ini, para pembudidaya yang hadir memandang Yi Chen dengan mata penuh kemegahan. Serahkan kedua benda suci ini, dan pada saat yang sama semua harta di tubuhmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Teriakan seperti itu datang dari mulut pemimpin klan kadal Ibel, dan kemudian dia mengerahkan jiwanya kekuatan dan bergegas ke depan. Yi Chen mendapatkan dua pecahan mutiara suanyin setan langit dan sebuah harta karun. Selain itu, dia juga memiliki banyak harta di tubuhnya, sehingga pemimpin klan kadal setan tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Selamat tinggal! Yi Chen mengabaikan kata-katanya. Saat ini, dia tidak berhenti sama sekali dan berlari cepat menuju pintu keluar. Junior, tinggalkan barang-barangmu kemanapun kamu pergi. Pada saat ini, Kuangdau juga berteriak dengan marah, lalu bergegas maju bersama dengan pemimpin suku kadal Ibel, dan mereka berdua menatap Yi Chen. Kita akan menyusul nanti. Yi Chen mengembalikan pedang berat meteor langit ke dalam ring penyimpanan, lalu keluar terlebih dahulu, dan segera masuk tanpa ragu-ragu adegan di depannya berubah. Dia melewati susunan teleportasi kembali ke pulau. Monster tingkat 9 di Waiman masih membantai mereka, dan para pembudidaya yang tidak melarikan diri terus mati secara menyedihkan di bawah pembantaian mereka. Tetapi ketika dia keluar, murid-murid Yi Chen sedikit menyusut, karena dia melihat selusin sosok yang dikenalnya di depannya, bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu kamu, Kaisar Huang Ji dan yang lainnya sangat cepat. Ketika mereka menyingkirkan monster tingkat 9 dan kembali ke pulau, mereka segera menemukan Yi Chen, dan ekspresi mereka berubah menjadi ganas. Nah, kamu membakar begitu banyak orang kuat dari kelompok pencuri setan Tian Feng kami hari itu. Tidak peduli apa, kamu harus membayar mahal hari ini. Tian Feng Fei Hu, yang juga termasuk di antara mereka, membuat teriakan seperti itu. Kamu tidak ingin pergi dari sini hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kaisar Feng Ying juga ada di antara mereka, dengan suara dingin di suaranya mencari perlindungan pada Kekaisaran Huang Ji. Aku ingin hutang darahmu dilunasi dengan darah, dan dikorbankan untuk roh anakku di surga. Teriakan dingin keluar dari mulut Kaisar. Jika mata bisa membasmi, Yi Chen akan mati jutaan kali. Di sebelah mereka adalah tuan dari keluarga Mo, duomu tidak termasuk di antara mereka. Ini adalah nomor 1 sampai 9. Nomor 1 dan 2 melepaskan niat membasmi yang lebih kuat karena keduanya berada di tangan Yi Chen. Menderita kerugian besar. Niat membasmi yang dikeluarkan oleh 12 ahli alam jiwa bumi sangat kuat. Wajah Yi Chen tampak sedikit jelek. Saya khawatir tidak mudah untuk keluar dari pengepungan. Tuan, cepatlah, Kuang Dao dan yang lainnya sedang mengejar. Saat ini, monster kecil itu mengeluarkan suara peringatan. Fiuh! Ketika dia mendengar kata-kata ini, Yi Chen tidak lagi ragu-ragu, menginjakan kakinya ke tanah, dan bergegas ke satu arah dengan suara angin menderu. Dia sangat cepat, kelilingi dia, jangan biarkan dia pergi. Teriak nomor 1, lalu mereka segera bubar, mengepung Yi Chen di tengah, dan kemudian bergegas maju. Ketika pihak lain ingin menghentikannya, mata Yi Chen menyipit tajam dan dia bergegas menuju kaisar bayangan angin, mengepalkan tinjunya pada saat ini. Beraninya kau datang ke sini untuk mati. Melihat tindakannya, kaisar Feng Ying mencibir, lalu dua sosok bertemu satu sama lain. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya, dan memukul kepala Yi Chen dengan tangan kanannya yang membawa aura kematian. Keterampilan jiwa unggul kelas 7, ledakan marah dewa petir. Jika ingin sukses menerobos saat ini, harus memiliki serangan yang membuat lawan tidak mampu bertahan. Dan melawannya tidak punya cara yang lebih baik sekarang. Boom terdengar suara tumpul, dan kemudian energi yang sangat menakutkan keluar dari tangan Yi Chen dan bertabrakan dengan kaisar bayangan angin. Kaisar bayangan angin langsung terlempar ke belakang dan terlihat sangat dingin. Yi Chen juga tidak jauh lebih baik. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Fiuh! Ini adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Yi Chen menginjak tanah dan bergegas maju dengan cepat. Kecepatannya mencapai ekstrim, dan dia berhasil menerobos pengepungannya dan bergegas menuju ke arah susunan teleportasi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kuang Dao dan yang lainnya bergegas keluar saat ini. Mereka sangat terkejut ketika melihat kaisar Feng Ying dan yang lainnya, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya dan mengejar Yi Chen, kecepatan yang sangat cepat. Kita harus membasminya apapun yang terjadi hari ini. Jika kita menahannya, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Wajah kaisar dan yang lainnya menjadi lebih dingin, dan mereka berteriak seperti ini, dan kemudian sekelompok orang-orang berteriak dengan sekuat tenaga. Dia menyusul dengan cepat. Empat belas orang dari alam jiwa bumi, dengan barisan yang mampu menyapu dua alam besar, benar-benar berperang untuk memburu Yi Chen. Ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini. Kicauan bukan hanya untuk alam jiwa bumi ke-14. Ketika Yi Chen meninggalkan pulau, burung phoenix api emas yang membasmi para pembudidaya segera merasakan napasnya, bersiul panjang, dan kemudian dia bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Bukankah hanya karena aku merampok batu pecahmu? Tidak perlu memaksaku melakukannya. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata makian, tetapi Jin Yan Huofeng tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dan dia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Aliran api keluar dari mulutnya. Armor kekuatan jiwa. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yi Chen tidak punya waktu untuk menghindar. Dia dengan cepat menekan formula ajaib dengan kedua tangannya. Peng, monster tingkat 9, bisa bertarung melawan alam jiwa surgawi. Bagaimana Yi Chen bisa menjadi lawannya pada tahap ini? Ketika dia terkena api yang mengerikan itu, armornya langsung hancur, dan kemudian tubuhnya meraung bersama suara angin. Terbang terbalik. Puff seteguk darah merah cerah muncrat dari mulutnya. Yi Chen merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Monster kecil itu sangat cemas saat ini dan mengirim pesan kepada Yi Chen. Tidak apa-apa. Jawab Yi Chen sambil menahan rasa sakit, lalu memberikan kekuatan pada pinggangnya dan dengan cepat memutar tubuhnya dua kali. Setelah mendarat, dia mengertakkan gigi dan dengan cepat terus melarikan diri. Kicauan aku tidak menyangka si kecil di bawah ini benar-benar bisa menahan serangannya sendiri. Jin Yan Fire Phoenix meraung enggan, lalu mengepakkan sayapnya dan mengejar Yi Chen. Phoenix api emas itu akan mengincar anak itu. Kita tidak perlu khawatir dia akan menyerang kita. Cepat dan kejar dia. Setelah melihat situasi ini, nomor satu berteriak seperti ini, dan kemudian sekelompok orang bergerak lebih cepat kecepatan untuk mengejar ketinggalan. Setelah diserang oleh Golden Flame Fire Phoenix, kecepatan Yi Chen turun drastis dibandingkan sebelumnya, dan dia hanya bisa menjaga kecepatan yang sama dengan mereka. Jika kamu terus mengejar, aku khawatir mereka akan menyusul. Yi Chen mengerutkan kening, jika dia tidak terluka, dia akan memiliki keyakinan mutlak untuk menyingkirkan pengejaran mereka, tetapi dalam situasi ini, sangat sulit untuk mendapatkannya, singkirkan itu, dan Anda bisa ditangkap kapan saja. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak saat ini. Yi Chen menggunakan telapak tangan kanannya dan batu jiwa dan batu penyembuh muncul. Setelah beberapa pengejaran, Yi Chen akhirnya sampai di lokasi susunan teleportasi. Dia segera meletakkan tangannya di atasnya dan langsung diteleportasi ke pinggiran rerun dewa klan Ibel. Bukankah itu Ibel gila dari wilayah timur? Ternyata dia juga ada di sini. Aneh kenapa dia terlihat begitu malu? Berita bahwa makam dewa Ibel Surgawi telah ditemukan menyebar dengan sangat cepat, dan banyak pembudidaya masih bergegas ke sana, jadi Yi Chen menarik perhatian mereka begitu dia muncul. Hei, masih ada pengejar di belakangnya. Yi Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan memilih untuk bergegas ke salah satu arah. Binatang ajaib Jin Yan Huofeng tampaknya tunduk pada semacam batasan dan tidak dapat menggunakan susunan teleportasi, sehingga mereka tidak bisa keluar. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Mereka menatap Yi Chen, berteriak seperti ini, dan kemudian segera menyusulnya. Mereka semua adalah pakar alam jiwa bumi, Ibel gila wilayah timur sebenarnya sedang dikejar oleh 14 prajurit alam jiwa bumi. Para kultifator yang datang terbelalak ketika mereka melihat barisan yang mengejar Yi Chen. Matanya mengucapkan kata-kata yang sulit dipercaya. Biasanya sangat sulit bagi pembangkit tenaga listrik alam jiwa bumi untuk melihat satupun, tetapi tiba-tiba 14 dari mereka muncul secara tiba-tiba, dan mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memburu Yi Chen. Ya dewa, meskipun Ibel gila wilayah timur telah diburu sebelumnya, belum pernah ada barisan semewa ini. Terlebih lagi, dia masih terluka parah. Saya pikir dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Memang benar, seperti yang mereka katakan, sangat sulit bagi Yi Chen untuk melarikan diri sekarang, tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja, mengertakkan gigi dan terus berlari. Tuan, ada tanah roh terlarang di depan. Sekarang saya terluka, mungkin mustahil untuk melarikan diri. Kita bisa memasuki tanah roh terlarang untuk bersembunyi. Setelah berlari terus-menerus selama setengah jam, Yi Chen merasa lelah. Pada saat ini, monster kecil itu menangis. Tanah roh terlarang. Setelah mendengar nama itu, mata Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh. Dia telah menyergap sekelompok orang Tian Feng Wuhen di tanah roh terlarang, jadi dia tahu apa yang ada di tempat itu. Tanah roh terlarang bisa dikatakan sebagai tempat paling misterius di wilayah barat. Setelah masuk ke sana, semua kekuatan jiwa tidak dapat digunakan, seolah-olah teknik penyegelan telah digunakan. Banyak orang berkuasa pernah pergi menjelajah, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Setahun yang lalu, Yi Chen memasuki tanah pemakaman dewa, di mana dia berhasil menyergap Tian Feng Wuhen dan menangkapnya. Tapi sekarang dia terluka parah, mungkin tidak mudah untuk lepas dari tangan mereka. Sekarang pilihan terbaik adalah memasuki tanah roh terlarang. Kekuatan fisiknya sangat kuat. Jika dia memasuki tanah roh terlarang, dia mungkin bisa lolos dari bencana dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Hah! Ketika dia memikirkan hal ini, Yi Chen tidak ragu-ragu. Tubuhnya bergetar hebat, dan kecepatannya sedikit meningkat saat ini. Bergegas menuju tanah roh terlarang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu tanah roh terlarang. Sepertinya dia ingin masuk ke dalam. Tian Feng Feiyu yang mengejarnya langsung berteriak seperti ini setelah melihat tindakan Yi Chen. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa di tanah roh terlarang. Saya pikir dia ingin pergi ke sana dan menggunakan kekuatan fisiknya untuk mencegah kita mengambil tindakan. Jika itu masalahnya, akan sangat sulit untuk membasminya. Kita harus menghentikannya. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Kaisar Huang Ji. Kecepatannya terlalu cepat. Dengan kecepatan kita saat ini, sulit untuk mengejarnya. Kaisar Feng Ying berteriak seperti ini. Izinkan saya mencoba teknik rahasia kecepatan angin. Berharap dapat menghentikannya. Kaisar Huang Ji dengan cepat mencubit teknik rahasia itu dengan kedua tangannya. Dan kekuatan jiwa melonjak dari tubuhnya. Dan dia segera menggunakan teknik rahasia kecepatannya. Ups. Pada saat ini, kecepatan lari Kaisar menjadi dua kali lipat. Melampaui Yi Chen dengan kecepatan yang lebih mengerikan dan mengejarnya. Hampir dalam sekejap mata, dia berada di belakang Yi Chen. Ups. Dia menggunakan teknik rahasia. Setelah melihat situasi ini, wajah Yi Chen terlihat sedikit jelek. Dan dia menggunakan kedua tangannya untuk memutar teknik rahasia. Teknik kecepatan angin. Tidak mungkin. Kaisar Huang Ji tidak akan memberinya kesempatan. Dia berteriak. Dan kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan dan mendatangi Yi Chen. Ups. Pihak lain melancarkan serangan secara langsung. Dan tidak menunjukkan belas kasihan. Yi Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Dan mengaktifkan formula sihir lain lagi. Dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi perisai kekuatan jiwa di depannya. Suara peng keluar. Serangan kaisar mendarat di perisai Yi Chen. Langsung menghancurkannya. Sementara Yi Chen sendiri mundur beberapa langkah. Setelah dihentikan seperti ini, Kuang Dao dan yang lainnya segera bergegas dan membentuk lingkaran untuk menghentikan Yi Chen. Dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Ibel gila dari wilayah timur itu sudah mati. Menghadapi 14 alam jiwa bumi pada saat yang sama, Dia tidak bisa lepas dari bencana ini apapun yang terjadi. Banyak kultifator yang melihatnya saat melarikan diri, Jadi mereka semua mengikuti bersama-sama, Ketika mereka mengetahui situasi Yi Chen, Mereka semua mengeluarkan suara seperti itu, Dan pada saat yang sama, Mata mereka memandang dengan kasihan. Aku akan membasmimu di sini apapun yang terjadi hari ini. Ada begitu banyak orang kuat di sini dan kamu tidak dapat melarikan diri, Jadi jangan ambil risiko. Menyerah saja dan tangkap kamu sekarang. Kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan seluruh tubuhmu tetap utuh, Orang mengatakan ini, keluar dari mulut mereka. Jika kamu bisa menjaga adikmu, Biarkan guk-guk-guk itu datang ke sini jika kamu bisa. Meskipun situasinya sangat berbahaya dan tidak ada peluang untuk menang, Yi Chen tidak akan membiarkannya pergi begitu saja Dan memberinya minuman ringan tanpa upacara. Karena kamu ingin mati, Maka aku akan membantumu. Pemimpin klan Kadal Ibel bergegas keluar lebih dulu, Dan dalam beberapa lompatan dia mendatangi Yi Chen. Dia mengeluarkan pedang kuasi Horcrux Dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya itu, Bertiup ke arah kepala Yi Chen dengan suara angin menderu. Ups, menghadapi serangan seperti itu, Yi Chen tidak mengelak sama sekali. Epi Tianyun muncul di tangannya, Dan dengan kekuatan lengannya yang kuat, Epi itu maju ke depan dengan suara menerobos udara. Boom! Kedua sosok itu bertabrakan, Dan kemudian pemimpin klan Kadal Ibel diguncang mundur Lebih dari 10 langkah oleh kekuatan kejut. Menurut tingkat kultifasi Yi Chen saat ini, Selama lawan menggunakan keterampilan jiwa, Dialah yang melakukannya tidak ada tandingannya. Ketika dia berada di alam jiwa misterius, Dia bisa bertarung melawan alam jiwa bumi. Sekarang dia memiliki alam jiwa bumi, Dia secara alami dapat bertarung melawan alam jiwa bumi tidak takut sama sekali. Ibel gila dari wilayah timur memang kuat. Meskipun dia terluka parah, Kekuatannya masih belum berkurang dan dia masih sangat berani. Ketika mereka melihatnya mundur ke alam jiwa bumi dengan satu gerakan, Para pembudidaya yang datang untuk menonton pertunjukan tidak bisa membantu Tetapi ucapkan kata seru. Bakat dan kekuatan kultifasi seperti itu benar-benar menakutkan. Sayangnya terlalu banyak publisitas yang menyebabkan bencana fatal. Beberapa kultifator juga menyatakan penyesalan dalam suara mereka. Mereka semua mengira Yi Chen tidak bisa lepas dari bencana ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa tumbuh sejauh ini hanya dalam waktu singkat? Kali ini adalah pertarungan sesungguhnya dengan Yi Chen. Kejutan melintas di mata pemimpin klan Kadal Ibel Laut Cina Selatan. Saat itu, dia hanyalah alam kuasi suan hun kecil, Tapi sekarang dia benar-benar bisa menjatuhkannya kembali dengan satu gerakan. Jangan buang waktu bersamanya, Ayo kita basmi dia bersama-sama, Kaisar Feng Ying berteriak seperti ini, Dan kemudian mulai mengerahkan kekuatan jiwanya. Hah! Ketika mereka mendengar kata-kata ini, Beberapa orang mengangguk setuju, Dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa mereka bersama-sama. Sekarang mereka tidak peduli apakah mereka akan distigmatisasi Sebagai menggunakan lebih banyak untuk mengalahkan lebih sedikit, Selama mereka bisa menyingkirkannya dari Yi Chen, Yang merupakan masalah besar di hati mereka dihapus, Ini sudah cukup. Selain itu, Yi Chen memiliki banyak harta yang mereka dambakan, Jadi sebagian besar tindakan mereka adalah demi harta itu. Kematian, Kata-kata seperti itu keluar dari mulut mereka, Dan kemudian mereka menyerang ke depan dengan kedua tangan pada saat yang bersamaan. Segera, Kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak dan menghantam Yi Chen dengan angin yang menggigit. Empat belas orang kuat mengambil tindakan pada saat yang sama. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga membuat orang gemetar ketakutan. Menurut kultifasi Yi Chen, Tidak mungkin dia berada di antara mereka dalam pikiran mereka. Darah berceceran di tempat kejadian. Esensi magma, Keluarlah. Kekuatan seperti itu membuat hati Yi Chen bergetar. Pada saat ini, Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia dengan cepat mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, Dan kemudian nyala api warna-warni yang menakutkan melonjak sepanjang meridiannya Dan dengan cepat menelan tubuhnya. Itu memenuhi sekeliling, Melindunginya di dalamnya. Boom! Suhu tinggi yang dikeluarkan oleh esensi magma begitu mengerikan Sehingga ruang di sekitarnya terbakar dan terdistorsi. Ketika kekuatan jiwa yang mereka keluarkan menyentuh esensi magma, Ia segera terbakar menjadi ketiadaan. Api lima warna itu sangat menakutkan. Mereka benar-benar dapat membakar kekuatan jiwa yang dipadatkan oleh para ahli alam jiwa bumi menjadi ketiadaan. Mungkinkah itu adalah api mengerikan yang hampir membasmi kaisar? Sangat terkejut. Itu adalah nyala api itu. Kebencian yang mendalam muncul di mata kaisar huang, Dan dia juga sedikit berdebar-debar. Saat menggunakan esensi magma, Kekuatan jiwa dalam tubuh Yi Chen dikonsumsi dengan sangat cepat. Hanya butuh beberapa saat bagi kekuatan jiwa untuk mencapai dasar. Pada saat ini, esensi magma mulai tidak menentu, Seolah-olah akan menghilang kapanpun. Huff! Meskipun nyala api itu menakutkan, Menurut tingkat kultifasimu saat ini, Kamu tidak bisa menguasainya. Biarkan aku mengirimmu ke barat. Minuman dingin keluar dari mulut nomor 9, Dan kemudian dia dengan cepat bergerak menuju Yi Chen bergegas mendekat. Keterampilan jiwa superior kelas 7, Telapak tangan pembuka surga. Sebuah teriakan datang dari mulut 9, Dan kemudian telapak tangan kanannya menghantam kepala Yi Chen dengan kekuatan yang mendominasi. Orang kuat dari alam jiwa bumi akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Api yang dilepaskan oleh Yi Chen akan padam. Dia tidak bisa lagi menahannya. Sepertinya dia pasti akan mati, Seperti saat ini, Yi Chen telah dijatuhi hukuman mati. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Pada saat ini, suara monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen, Dan kemudian energi yang kuat melonjak keluar dari cincin penyimpanan Dan menembus ke dalam esensi magma suhu inti magma yang akan padam melonjak lagi. Jika kamu ingin membahas miku, izinkan aku mengirimu kembali ke barat dulu. Setelah melihat situasi ini, mata Yi Chen berkilat kejam, Lalu dia dengan cepat bergerak dan langsung meraih telapak tangan kanan pemboman nomor 9. Api yang dikeluarkan oleh esensi magma sangat menakutkan, Dan segera membakar semua kekuatan jiwa yang dia keluarkan ke dalam ketiadaan, Dan kemudian kekuatan jiwa yang menakutkan menyebar ke seluruh lengannya. Ah, nyala api itu sangat menakutkan bahkan orang kuat di alam jiwa bumi tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu, Dan dia segera menjerit kesakitan. Dia ingin melepaskan diri sekarang, Tetapi tangan Yi Chen seperti tang, menjepit tangannya dengan erat. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melepaskan diri, dia tidak dapat melepaskannya. Nyala api yang begitu mengerikan, tanpa perlindungan kekuatan jiwa, Bahkan mereka yang berada di alam jiwa surgawi tidak dapat lolos dari kematian. Segera, nomor sembilan mengeluarkan teriakan nyaring, Dan kemudian dibakar menjadi ketiadaan di basmi hidup-hidup dengan cara ini. His, nyala api warna-warni itu begitu menakutkan hingga membakar alam jiwa bumi sampai mati. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Para penggarap yang hadir menarik nafas dan merasa sangat terkejut. Di mata mereka, alam jiwa bumi adalah eksistensi agung Yang hanya bisa dipandang tinggi tetapi tidak dihujat. Namun, dibakar sampai mati dengan mudah sangat mengejutkan mereka. Hei Yichen tidak berhenti sama sekali. Sekarang monster kecil itu membantunya menahan esensi magma, Tapi itu tidak bisa bertahan lama, Jadi dia harus bergegas ke tanah roh terlarang untuk berlindung sesegera mungkin. Jika kamu berani membasmi saudaraku nomor sembilan, Kamu akan mati. Nomor satu dan yang lainnya akhirnya bereaksi, Mengeluarkan raungan marah, Dan kemudian bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi itu masih terlalu lambat, Yi Chen langsung bergegas ke tanah roh terlarang. Saat Yi Chen memasuki tanah roh terlarang, Esensi magma yang dia keluarkan sepenuhnya tertahan, Dan pada saat yang sama, Semua napasnya pulih saat ini. Wah pada saat yang sama, Yi Chen merasa seolah-olah jiwa binatang itu terikat oleh sesuatu, Tidak mampu mengerahkan kekuatan jiwa apapun. Yi Chen sangat menyadari fenomena ini, Dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, Dan dengan cepat bergegas ke tengah. Dia membalikkan telapak tangannya, Dan dengan cepat mengeluarkan dua batu spiritual, Untuk menyerapnya dan memulihkan luka-lukanya. Orang pembawa sial, Dia sebenarnya bersembunyi di tanah roh terlarang. Kaisar Huang Ji dan yang lainnya tidak mengejarnya. Saya tidak menyangka Yi Chen benar-benar beruntung, Tapi dia bisa lolos dari bencana ini. Kekuatan fisiknya sangat kuat dan dia bisa bertarung di alam Suan Hun. Kecuali dia menemukan seorang kultifator dengan kekuatan fisik yang lebih kuat darinya, Dia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia terlarang. Dapat dikatakan bahwa ada keberadaan yang tak terkalahkan di tanah spiritual. Setelah melihat pemandangan ini, Mata para penggarap yang menonton bersinar dengan warna yang aneh. Hu memasuki tanah roh terlarang, Yi Chen memikirkan hal ini. Pada saat ini, Dia tidak bisa menahan nafas lega dan menatap Kaisar dan yang lainnya dengan mata acuh tak acuh. Anak nakal keluarga Yi, Jika bisa, Jangan bersembunyi di sana, Keluar dan mati. Melihat tampangnya yang tak kenal takut, Kaisar segera berteriak. Menurutku otakmu sudah terbakar, Kan? Masuklah jika kamu bisa, Dan aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu mayat utuh, Jawab Yi Chen tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Aku tidak percaya tanah roh terlarang bisa menyelamatkanmu. Sebuah cibiran keluar dari mulut pemimpin klan Kadal Ibel, Dan kemudian dia bergegas masuk dari luar dengan kaki di tanah, Kekuatan jiwanya terkunci. Datang dan terima hidupmu. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya, Pemimpin klan Kadal Ibel tidak mundur. Dia bergegas menuju Yi Chen dengan ekspresi garang di wajahnya, Dan kecepatannya sangat cepat. Kekuatan fisik klan Ibel mereka sangat kuat, Yang bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh para pembudidaya biasa. Namun, Dia tidak pernah bersaing dengan Yi Chen dalam hal kekuatan fisik, Jadi dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Keluar, Merasakan angin kencang datang dari depan, Mata Yi Chen bersinar dengan tatapan kejam, Dan dia mengucapkan kata-kata seperti itu di mulutnya. Kemudian dia mengerahkan kekuatan di lengan kanannya, Dan bergegas ke depan dengan suara angin menderu. Peng di bawah tatapan semua orang, Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras, Suara tumpul keluar, Dan kemudian pemimpin klan Kadal Ibel langsung terlempar. Bagaimana mungkin, Kekuatan fisiknya sebenarnya lebih kuat dari klan Ibel kita. Sebuah kata penuh ketidakpercayaan keluar dari mulut pemimpin klan Kadal Ibel menjadi rusak. Benar-benar mengecewakan, Kamu berani keluar dan mempermalukan dirimu sendiri dengan kekuatan fisik seperti itu. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Yi Chen, Dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, Dan dia bergegas keluar dengan angin bersiul. Peng sangat cepat sehingga hampir dalam sekejap mata, Yi Chen tiba di depan pemimpin klan Kadal Ibel, Mengayunkan kaki kanannya dengan suara siulan, Dan langsung memukul pemimpin klan Kadal Ibel di perutnya, Membasminya. Tanpa kekuatan jiwa, Belum ada yang bisa menghadapi Yi Chen. Setelah pemimpin klan Kadal Ibel jatuh dari kehampaan, Dia segera memuntahkan seteguk darah merah, Matanya penuh ketakutan. Kekuatan fisik itu sungguh menakutkan. Itu terlalu kuat. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di dalam. Para kultifator yang menonton mulai berdiskusi, Mengungkapkan keterkejutan mereka atas kekuatan fisik Yi Chen. Hei telah melihat betapa kuatnya tubuh Yi Chen. Beraninya pemimpin klan Kadal Ibel tinggal di sini. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mundur Dan berlari keluar tanah roh terlarang secepat mungkin. Kemana harus lari, dia baru saja dikejar dan dipukuli, Tetapi sekarang setelah dia masuk ke sini, Bagaimana Yi Chen bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia segera berteriak, dan kemudian dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menangkap ke atas. Tanpa menggunakan kekuatan jiwanya, Pemimpin klan Kadal Ibel tidak secepat Yi Chen. Dia dengan cepat menyusulnya, Mendatanginya, Dan meninju matanya. Peng terdengar suara tumpul, Pemimpin klan Kadal Ibel mendapatkan mata panda ekstra, Dan Yi Chen meninju lagi, Segera mengenai mata lainnya, Mengubahnya sepenuhnya menjadi panda hidup. Apakah kamu tidak menikmati mengejarnya sekarang? Kenapa kamu tidak bisa menjadi luar biasa sekarang? Yi Chen berdiri dan melompat, Memukul kepalanya dengan tendangan dan membuat pemimpin klan Kadal Ibel terbang menjauh. Ups, pada saat ini, Tubuh Yi Chen bergetar hebat, Dan dia segera menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, Dia muncul di tempat dia akan mendarat, Dan menendangnya ke tanah. Di tanah roh terlarang, Yi Chen, Yang memiliki kekuatan fisik tirani, Tidak terkalahkan. Pemimpin klan Kadal Ibel tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya pikir dia dalam bahaya, Kata tidak heran, Mereka semua mengatakan hal seperti itu. Aku akan membahas mimu, Sebagai pemimpin klan dan alam jiwa bumi yang bermartabat, Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Wajah pemimpin klan Kadal Ibel segera berubah menjadi ganas, Dan dia meneriakan kata-kata seperti itu. Ada banyak orang yang ingin membasmi ku, Tapi sayangnya mereka semua mati di tanganku pada akhirnya. Biarkan aku mengirimu kembali ke barat hari ini. Pihak lain ingin membasminya, Jadi Yi Chen tidak perlu melakukannya sopan padanya, Dan mengarahkan tinju kanannya ke arahnya dengan suara angin menderu. Serangga berkaki enam datang. Jika Yi Chen memukulnya, Pemimpin klan Kadal Ibel hanya akan mati. Saat dia meneriakan kata-kata ini, Sesosok monster besar muncul. Dilihat dari penampilannya, Ia sangat mirip dengan kelabang, Namun ia hanya memiliki enam kaki. Kelihatannya sangat menjijikan, Dan memberikan keagungan yang sangat kuat bagi manusia. Itu monster tingkat ketujuh. Setelah merasakan auranya, Wajah Yi Chen sedikit berubah. Monster tingkat ketujuh dapat bertarung melawan alam jiwa misterius, Dan hal terkuat tentang monster adalah kekuatan fisiknya dunia terlarang. Di tanah spiritual, Warcraft tidak akan terpengaruh sama sekali. His, serangga berkaki enam itu menatap Yi Chen, Mengeluarkan suara mendesis dari mulutnya, Lalu dengan cepat bergegas ke arahnya dan melancarkan serangan. Meskipun kekuatan fisik Yi Chen telah mencapai alam jiwa kuasi misterius, Monster tingkat ketujuh dapat bertarung dengan alam jiwa kuasi bumi. Dia bukan tandingannya sama sekali. Sepertinya dia benar-benar dalam bahaya, Melihat adegan ini, Para pembaca berbicara satu demi satu. Roar tapi pada saat ini, Jeritan melengking terdengar, Dan tubuh serangga berkaki enam itu terhenti, Lalu ruang di sekitar tubuhnya mulai berputar, Dan angin kencang mengaduknya, Segera mencincangnya menjadi daging cincang. Apa yang terjadi? Yi Chen, Yang sudah siap berperang, Memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya setelah melihat pemandangan ini. Mengapa serangga berkaki enam yang baik akan terkoyak oleh angin yang mengerikan itu? Saya ingat tanah roh terlarang sangat aneh. Ketika para penggarap masuk, Hanya kekuatan jiwa mereka yang ditekan, Tetapi monster tidak bisa masuk. Jika mereka masuk, Mereka akan dicekik oleh aturan di dalam, Teriak. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Yi Chen akhirnya mengetahui alasannya, Tetapi saat ini dia menemukan bahwa pemimpin klan Kadal Ibel telah menggunakan celah tersebut untuk melarikan diri dan kembali keluar tanah roh terlarang karena malu. Aku tidak percaya kamu bisa bersembunyi di sana selama sisa hidupmu. Kekuatan fisik pemimpin klan Kadal Ibel itu sangat tirani, Dan bahkan dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari Yi Chen. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan fisik Yi Chen, Jadi kaisar mereka tidak memilih untuk masuk, Tetapi mengepung tempat roh terlarang dan menatapnya dengan mata dingin. Fiuh! Yi Chen tidak dalam bahaya untuk saat ini. Dia duduk bersila di tanah dan membiarkan monster kecil itu menjaganya tubuhnya. Ibel gila dari wilayah timur terperangkap di tanah roh terlarang. Berita itu sepertinya segera menyebar ke seluruh wilayah barat dan timur, Menarik banyak penggarap untuk datang dan menonton. Mereka semua akrab dengan nama setan gila wilayah timur. Dalam lebih dari dua tahun sejak kebangkitannya, Dia telah melakukan banyak hal yang tidak dapat dicapai oleh banyak pembudidaya seumur hidup. Dia adalah sosok yang disukai dan dibenci oleh banyak kekuatan. Tentu saja, satu-satunya orang yang membencinya adalah musuhnya. Hanya dalam satu hari, Jumlah penggarap yang berkumpul di luar tanah roh terlarang mencapai ratusan ribu, Mengelilingi tiga tingkat di dalam dan di luar tanah roh terlarang. Yi Chen telah menyinggung begitu banyak orang berkuasa, Dan sekarang dia terjebak di tempat ini. Menurutku dia tidak bisa pergi begitu saja. Ya, jika dia tidak keluar, dia pasti akan terjebak di dalam dan mati. Tapi jika dia keluar, dia akan dikepung oleh banyak orang kuat, Dan akibat akhirnya adalah kematian. Lagi pula, menjadi tajam bukanlah hal yang baik. Yi Chen memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa. Dia hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung. Beberapa kultifator merasa kasihan pada Yi Chen, Dan tentu saja ada banyak suara yang menyombongkan diri. Aku tidak menyangka kalian akan terjebak di sini. Tidak peduli apa yang kamu masuki, Kamu tidak bisa keluar. Pada saat ini, Sesosok tubuh dengan cepat datang dari kejauhan, Dan seorang kultifator berjubah hitam bergegas menuju sisi ini. Penatua duomu, Kamu di sini. Apakah kamu sudah menangkap prajurit Ibel Surgawi? Ketika dia melihat sosok itu, Nomor satu meneriakan kata-kata seperti itu. Orang itu adalah duomu yang pergi mengejar prajurit Ibel Surgawi. Prajurit Ibel Surgawi telah memasuki Laut Cina Selatan. Saya hanya satu orang, Jadi saya tidak bisa masuk lebih dalam. Saya yakin akan ada banyak pergerakan di Laut Cina Selatan. Mari kita kirim pesan ke Laut Cina Selatan, Keluarga dan minta mereka mengirim orang-orang kuat ke sana. Kata duomu dia mengatakan sesuatu seperti ini, Dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Yi Chen. Ahli alam jiwa kuasi surga telah kembali. Tuan, Tampaknya akan sangat sulit bagi kita untuk menerobos pengepungan. Suara khawatir monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Sekarang kita hanya bisa menunggu kesempatan. Dunia adalah milik kita di tanah roh terlarang. Masuk dan basmi satu persatu, Lalu masuk dan basmi sepasang. Yi Chen mengangguk, Cahaya dingin bersinar di matanya. Semakin banyak kultifator yang mengetahui bahwa Yi Chen terjebak di tanah roh terlarang. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, Dan jumlah kultifator yang datang untuk menonton telah meningkat setengahnya. Anak itu mencuri gulungan kuno langit dan bumi, Serta dua pecahan mutiara suanyin setan langit. Dia juga memiliki harta berharga yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Pada saat ini, orang-orang dari klan Kiongho, klan Paus Biru, klan Gagak Raksasa, dan klan Hiu Ibel juga datang dari segala arah. Mereka juga berkumpul dan memandang Yi Chen dengan mata dingin. Awalnya, rencana mereka sangat bagus, Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akhirnya memanfaatkan Yi Chen, Jadi mereka harus mengambil kembali harta itu bagaimanapun caranya. Dan belum lagi dua harta karun penting itu, Yi Chen juga memiliki horcrux dan banyak harta karun di tubuhnya. Jika dia bisa ditangkap, Itu setara dengan mendapatkan rumah harta karun yang sangat besar. Ada 17 orang kuat di alam jiwa bumi saja, Serta satu di alam jiwa kuasi surga. Di depan barisan seperti itu, Yi Chen tidak memiliki peluang untuk pergi. Dua hari telah berlalu, Dan luka Yi Chen telah pulih. Dia perlahan berdiri dari tanah Dan menatap sekelompok orang di depannya dengan mata acuh-ta'acuh. Anak laki-laki dari keluarga Yi, Keluar dan mati sekarang. Kami bisa memberimu mayat utuh. Jangan melakukan perlawanan yang tidak berguna lagi, Sebuah teriakan keluar dari mulut Kaisar Huang Ji. Guk-guk Huang Ji tua, Masuklah dan mati sekarang, Dan aku bisa meninggalkan seluruh tubuh untukmu. Dalam keadaan seperti itu, Ekspresi Yi Chen tetap tidak berubah Dan dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. Yi Chen itu benar-benar Sombong. Sekarang dia dikepung dan mulutnya masih sangat keras. Para kultifator yang menonton terus berdiskusi. Apakah menurutmu bersembunyi di dalam bisa menyelamatkanmu seumur hidupmu? Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menjebak saya, Satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun? Yi Chen terlihat sangat santai kekuatan, Anda tidak perlu khawatir mati kelaparan atau mati kehausan. Ya, apa yang dikatakan Yi Chen masuk akal. Kaisar Huang Ji tidak mungkin menjebaknya sampai mati. Tidak apa-apa untuk waktu yang singkat, Tetapi jika butuh waktu satu tahun, Mereka tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini, Petani mengangguk dan tiba. Kata-kata ini membuat Kaisar Huang Ji dan yang lainnya mengerutkan kening. Memang benar, Seperti yang dikatakan para pembudidaya itu, Itu bukanlah solusi untuk waktu yang lama. Jika Yi Chen tidak punya cara lain, Akan sulit untuk menjatuhkannya. Apakah menurutmu kami tidak bisa melakukan apapun padamu seperti ini? Setelah beberapa saat, Kaisar mencibir, Menyebabkan semua penggarap yang hadir membicarakannya. Mungkinkah dia menginginkan cara untuk menghadapi Yi Chen? Yi Chen juga sangat bingung dengan hal ini Dan memiliki firasat buruk di hatinya, Tetapi ekspresi wajahnya tetap tidak berubah. Waktu berlalu, Dan para kultifator terus berdatangan untuk menonton. Ikuti, Lanjutkan, Teriakan seperti itu terdengar dari belakang kerumunan, Membuat ratusan ribu penggarap sangat bingung. Banyak prajurit kekaisaran, Kata-kata seperti itu keluar dari mulut mereka. Mereka adalah sekelompok besar prajurit lapis baja dan bersenjata lengkap, Dengan tombak di tangan dan pedang panjang di tubuh mereka, Datang dari segala arah. Jumlahnya terlalu banyak, Mungkin sebanyak 5 atau 600 ribu, Dan suara mereka berlari pada saat yang sama seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang. Tanah berguncang, Dan pasir serta debu diaduk oleh mereka. Kelilingi tanah roh terlarang ini untukku. Ketika dia melihat kedatangan para prajurit ini, Teriakan seperti ini keluar dari mulut kaisar. Kemudian para prajurit segera mengambil tindakan, Dan tiga tingkat tanah roh terlarang berada di luar dikelilingi oleh tiga lapisan. Basmi, Teriakan keluar dari mulut mereka. Teriakan lebih dari 500 ribu orang membuat dunia bergetar. Mereka semua menghunus pedang di pinggang mereka. Raungan pedang itu seperti auman naga, Bergema di udara butuh waktu lama untuk bubar, Dan mereka semua menatap Yi Chen dengan mata tajam. Boom guntur terdengar dari kehampaan, Dan awan gelap datang dari segala arah, Langsung menutupi tempat di mana roh terlarang berada. Dunia jatuh ke dalam kegelapan, Dan udara dipenuhi dengan energi pembasmi. Tuan, Saya pikir dia ingin membasmi kita di sini melalui taktik laut manusia. Wajah monster kecil itu menjadi sangat jelek, Dan dia mengatakan sesuatu seperti ini. Sepertinya akan ada pertempuran sengit nanti. Wajah Yi Chen sangat serius saat ini. Tubuhnya memiliki alam jiwa yang kuasi misterius. Tetapi jumlah setengah juta pasukan sangat menakutkan sehingga dibutuhkan lebih dari setengah hari untuk menghancurkan seekor semut sampai mati. Jika pertempuran berlangsung lama, Kekuatan fisik Yi Chen cepat atau lambat akan terkuras maka dia akan mendapat bahaya. Akanku lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi di sana. Jika kamu tidak keluar, Aku akan menggunakan taktik laut manusia untuk memblokirmu. Kaisar Huangdi mencibir keras. Biarkan gugup-gup-gup itu datang ke sini jika kamu memiliki kemurah. Meskipun situasinya berbahaya, Sikap Yi Chen masih sangat keras begitu dia menyentuh cincin penyimpanan. Epi Tianyun bergegas keluar dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam tanah. Membuat suara membosankan. Seperti yang diharapkan dari seorang ibel gila dari wilayah timur. Bahkan ketika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, Sikapnya masih sangat kejam dan nada suaranya masih sangat gila. Mau tak mau aku mengagumi Yi Chen. Lagipula, tidak banyak kultifator yang bisa begitu tenang dalam keadaan seperti itu, Terutama ketika pihak lain baru berusia 18 tahun. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke sana dan membasminya. Kaisar Huang Ji mencibir keras, lalu berteriak dan melambaikan tangannya ke depan. Basmi, setengah juta tentara berteriak pada saat yang sama, Dan kemudian bergegas masuk dari luar dengan gila-gilaan. Momentumnya luar biasa, dan suara larinya seperti kuda yang berlari kencang, Memberikan tekanan yang sangat kuat kepada orang-orang. Huff! Menghadapi ribuan pasukan, Yi Chen sedikit menyipitkan matanya, Mengepalkan tinjunya dalam sekejap, dan pembuluh darah muncul. Chen R, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar, Dan kemudian dua sosok datang ke sisi Yi Chen dalam beberapa lompatan, Dan pada saat yang sama menatap orang-orang yang bergegas dengan mata dingin. Ayah, kakek, mengapa kamu ada di sini? Yi Chen sangat terkejut ketika dia melihat orang itu datang, Dan ekspresi cemas muncul di wajahnya. Kami, sebagai sebuah keluarga, akan mati bersama bahkan jika kami mati. Nada suara Yi Si King tegas situasi berbahaya, Mereka tentu saja, saya tidak akan tinggal diam. Di saat krisis, hanya anggota keluarga yang akan berdiri tanpa syarat dan berbagi beban untukmu. Hati Yi Chen dipenuhi dengan emosi, Dan matanya yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan keluarganya binasa di sini. Saat ini, masih ada pertunjukan cinta yang mendalam antara ayah dan anak, Dan cinta yang mendalam antara kakek dan cucu, Basmi mereka semua. Kaisar mencibir keras dan berteriak seperti ini. Basmi diperintahkan olehnya. Pada saat ini, para prajurit membuat teriakan seperti itu pada saat yang sama, Dan kemudian bergegas menuju mereka dengan kecepatan lebih cepat. Melihat dari kehampaan, tentara yang padat itu menempati area yang luas, Dan Yi Chen dan ketiganya seperti daun-daun mati di lautan, dan sulit ditemukan keberadaannya. Basmi, Yi Siking dan Yi Kui, yang telah berada di medan perang selama bertahun-tahun Dan belum pernah melihat apapun sebelumnya, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Mereka melepaskan semangat juang yang kuat berdampingan. Ayo, di sisi Yi Chen, seorang prajurit telah bergegas maju. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menikam kepala Yi Chen dengan angin bersiul. Keluar, Yi Chen melambaikan tangannya dan menamparkan pedang panjang di tangannya, Lalu berbalik dan menendang perutnya. Kekuatan sombong langsung menjatuhkannya. Dalam proses mundur, dia memukul selusin temannya. Basmi, meskipun beberapa rekan mereka terbasmi, Para prajurit mengandalkan sejumlah besar orang dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Mereka masih menyerangnya dengan pedang di tangan mereka pedang langsung ke pinggangnya. Ups, tepat ketika kedua pedang panjang mereka hendak menusuk Yi Chen, Dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan untuk menghindari serangan mereka, Lalu dengan cepat meraih pedang panjang di tangan mereka, Berbalik, dan menusuk jantung mereka masing-masing. Basmi, prajurit lain datang. Yi Chen mengeluarkan pedang panjangnya. Tubuhnya bergetar hebat, berubah menjadi bayangan dan menghilang ke udara nyawa. Para prajurit itu terus-menerus diambil, dan jeritan terus bergema di udara. Dengan keunggulan kecepatan dan kekuatan fisik tirani, Yi Chen pada dasarnya adalah penggiling daging manusia. Tidak ada prajurit yang menjadi lawannya. Setiap kali dia bertemu lawan, beberapa pembudidaya akan jatuh. Ini sangat kuat. Dia masih bisa melakukan ini di bawah pengepungan begitu banyak tentara. Setelah melihat tindakannya, Lebih dari 200 ribu petani yang datang untuk menonton tersentak. Jika anak ini tidak tersingkir, Aku khawatir dia akan menjadi ancaman bagi momen kita di masa depan. Duomu menatap Yi Chen dengan tatapan dingin di matanya dan mengatakan ini. Jangan khawatir, penatua duomu. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan tanah roh terlarang hari ini. Dia pasti akan disergap di sini. Inilah yang akan terjadi jika kamu menyinggung kami. Jika aku tidak menyingkirkan anak ini, Mau tak mau aku merasakan kebencian di hatiku. Mendengus dingin keluar dari mulut Kaisar Feng Ying padanya juga mengangguk saat ini. Dia juga memiliki dendam yang mendalam dengan Yi Chen. Jika bukan karena Yi Chen, Tian Feng Fei Hu akan berhasil memperbarui hidupnya sejak lama. Jika bukan karena Yi Chen, Kelompok sebelas orang itu tidak akan terbasmi dia, Kelompok pencuri ibel Tian Feng tidak akan binasa. He He tidak akan membelot ke Kekaisaran Huang Ji dan menjadi budak orang lain. Tidak hanya Tian Feng Fei Hu, Tetapi juga orang-orang kuat yang datang untuk mengepung Yi Chen kali ini memiliki dendam dengan Yi Chen, Jadi saat ini mereka semua ingin melihat kematian tragis Yi Chen. Ah, jeritan kesakitan yang familiar terdengar dari kejauhan. Yi Chen dengan cepat menoleh dan melihat Yi Kui dikelilingi oleh air dan telah terkena sekali. Keluar, melihat anggota keluarganya terluka, Mata Yi Chen bersinar dengan ganas. Dia membanting kaki kanannya ke tanah dan bergegas menuju ke arah itu dengan suara angin menderu. Kemanapun dia pergi, Tentara sepertinya sedang memotong sayuran, terbasmi. Jika kamu berani menyakiti keluargaku, Kalian semua akan mati. Berhasil bergegas ke sisi Yi Kui, Yi Chen berteriak dingin, Dan kemudian pedang panjang di tangannya, Yang telah meringkuk, Menyeret potongan panjang after I mages, Keluar, Merenggut nyawa beberapa tentara. Ups, Pada saat ini, Pedang panjang di kejauhan menusuk kepala Yi Kui dengan suara menembus udara. Yi Kui, Yang sedang melawan banyak musuh, Tidak menyadarinya sama sekali. Hati-hati, Yi Chen memperhatikan ini dan segera mengulurkan tangan untuk menghentikan pedang fatal itu. Pada saat yang sama, Dia merasakan sakit yang parah di telapak tangannya dan aliran darah mengalir dari telapak tangannya. Pada saat kritis seperti itu, Yi Chen tidak punya waktu untuk melihat lukanya dan mengusir tentara itu. Tuan, Apa yang harus saya lakukan? Ada terlalu banyak musuh. Suara cemas monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Basmi satu untuk mendapatkan yang lain, Bahkan jika kamu mati, Kamu harus mati dengan bahagia dan bertarung dengan mereka. Yi Chen dengan cepat mengambil epi Tianyun di kejauhan dari tanah. 500 ribu musuh sangat menakutkan. Saat mereka terus berdatangan, Yi Chen dan yang lainnya tidak memiliki banyak ruang untuk bergerak. Aku akan mati untukmu, Tuan Muda. Memikirkan hal ini, Yi Chen berteriak dari mulutnya, Memutar pedang berat Tianyun, Dan menyapunya dengan satu pedang dia. Beri jarak. Basmi, Yi Chen, Yang memiliki pedang berat meteor langit, Hanyalah mesin pembasmi. Tidak ada yang bisa menghentikannya kemanapun dia pergi. Pev Yixi King dan Yi Kui, Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan fisik sekuat Yi Chen, Mereka memiliki pengalaman bertempur yang kaya setelah bertahun-tahun bertempur, Dan gerakan mereka tidak ambigu. Turun. Ketika keluarga Yi dulunya berjaya, Mereka begitu kuat sehingga bahkan kekaisaran Huang Ji pun tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Sekarang secara bertahap menurun, Tetapi di belakang panggung mereka masih sangat berani. Dengan kekuatan tiga orang, Mereka bertarung melawan ratusan ribu tentara pada saat yang sama dan tetap tak terkalahkan untuk jangka waktu tertentu. Hasil tersebut mengejutkan para penggarap yang menyaksikan. Meskipun kekuatan bertarung mereka luar biasa, Cepat atau lambat mereka akan lelah. Bahkan jika mereka ingin membasmi musuh saat itu, Mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri. Saya rasa mereka tidak bisa bertahan lama, dikatakan. Apa yang mereka bicarakan memang benar. Saat pertempuran berlangsung, kekuatan Yi Chen terkuras abis, Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia terus mengangkat pedangnya dan menyerang, Menjatuhkan semua musuh yang datang ke tanah. Dalam setengah jam, Lebih dari 20 ribu tentara tewas di tangan Yi Chen dan lainnya. Tubuh mereka bertumpuk di atas bukit. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat tanah roh terlarang. Tanah itu diwarnai merah, Dan kemudian ingin disebarkan. Ho, ho, Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati di sini. Yi Siking dan Yi Kui bersandar berdampingan, Keduanya terengah-engah. Saat ini, mereka berdua sangat terluka, Tapi masih dengan tatapan kejam matanya. Tidak ada pilihan sekarang. Entah mereka mati atau kita mati. Yi Siking meneriakan kata-kata seperti itu, Lalu terus menyerang. Kakek, hati-hati. Pada saat ini, Pengingat Yi Chen berbunyi, Dan kemudian epimeteorit besar itu meluncur keluar dari kejauhan dengan deru angin, Menghantam seorang prajurit di belakang Yi Siking. Chen Er, Kita tidak bisa bertahan lama di sini. Ayahmu dan aku akan melindungimu, Dan kemudian kamu menemukan waktu yang tepat untuk melarikan diri, Kalau tidak kita semua akan mati di sini. Yi Siking berteriak seperti ini waktu suara. Bukankah kakek baru saja mengatakan bahwa jika kita mati, Keluarga Yi kita juga akan mati bersama. Tidak ada alasan untuk melarikan diri. Yi Chen mengambil pedang berat itu lagi, Lalu dengan cepat menyapukannya dengan kekuatan yang kuat, Dan membasmi lusinan orang tentara. Dalam hal ini, Meski kita mati, Kita harus bertarung dengan gembira. Keluarga Yi hanya mati di medan perang. Mereka adalah orang lemah yang tidak pernah mundur. Yi Kui tertawa, Menahan rasa sakit dan terus menyerang. Kemarilah dan aku akan membasmi salah satu dari kalian. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki cukup tenaga. Pada saat ini, Yi Chen juga melepaskan semangat juang yang kuat. Dia mengjilat bibirnya dengan haus darah Dan kemudian mengayunkan pedang berat Tianyun untuk menyerang, Merenggut puluhan nyawa. Itu terlalu menakutkan. Apakah mereka manusia atau hantu? Bukankah mereka akan mencoba yang terbaik? Saat pertempuran berlanjut, Menyaksikan rekan-rekannya terus berjadewa, Dan kemudian melihat penampilan Yi Chen dan yang lainnya, Para prajurit itu adalah sekarang mereka ketakutan sepanjang waktu. Lebih dari 40 ribu tentara tewas di tangan mereka sebelum dan sesudahnya. Di tempat Yi Chen dan yang lainnya berdiri, Segunung mayat telah menumpuk. Saat ini, Pakaian Yi Chen berlumuran darah, Baik miliknya maupun milik musuhnya Dewa Kematian, Yang membuatnya orang-orang terintimidasi. Para prajurit kini ketakutan, Kaki mereka gemetar, Dan serangan mereka tidak sekuat sebelumnya. Siapa yang berani bertarung lagi? Melihat musuh mundur, Yi Chen berdiri di atas tumpukan mayat, Menatap banyak tentara dengan mata acuh-ta'acuh, Dan kemudian berteriak seperti ini. Siapa yang berani bertarung lagi dan berteriak di depan ratusan ribu musuh? Keberanian macam apa itu? Para kultifator yang hadir memandang Yi Chen dengan kagum di mata mereka. Mereka telah mencoba yang terbaik. Siapapun yang mengambil kepalanya akan diberi hadiah 10 ribu batu jiwa bintang. Ketika dia melihat tentaranya mundur, Kaisar sangat tidak puas dan berteriak seperti ini. Sebenarnya ada 11 ribu batu roh jiwa bintang. Pasti ada seorang pemberani dengan banyak uang. Setelah mendengar perkataan Kaisar, Para pembudidaya yang sudah menyusut menyalakan kembali semangat juang mereka saat ini, Dan segera pergi ke Yi Chen dan yang lainnya bergegas mendekat. Bagus sekali. Pada saat ini, Yi Chen dan mereka bertiga telah menghabiskan kekuatan terakhir mereka. Tetapi saat ini mereka memiliki mentalitas kematian tertentu Dan ingin membasmi satu orang lagi untuk mendapatkan satu orang lagi. Jadi mereka segera bergegas maju, Tanpa rasa takut sedikitpun. Bodoh amat John dengan mereka semua. Pedang berat Tianyun tersapu, Membasmi puluhan orang dengan segera. Pada saat ini, Yi Chen telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan bertahan dengan ketekunan, Jadi kecepatannya juga sangat lambat. Puff! Pada saat ini, Seorang prajurit di depan memiliki tatapan tajam di matanya. Dia menusuk perut Yi Chen dengan pedang. Dia tidak bisa menghindarinya. Pedang panjang itu menusuk perutnya, Dan rasa sakit yang kuat datang dari Yi Chen. Berali untuk melihat prajurit yang melancarkan serangan, Yi Chen menghanyutkannya dengan sebuah tendangan, Yang mengenai lukanya dan menyebabkan keringat dingin di dahinya. Saya tidak menyangka bisa membasmi para jenius teratas dari dua domain besar di sini. Ini benar-benar berkah terbesar dalam hidup. Pada saat ini, Dua tentara lagi bergegas maju, Dan mereka berdua menikam Yi Chen dengan pedang waktu yang sama. Ada banyak orang yang ingin membasmi ku, Tapi kalian semut belum memenuhi syarat untuk membasmi ku. Yi Chen mengeluarkan pedang panjang yang menusuk perutnya, Darah muncrat, Dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi bayangan, Berpisah, Membasmi keduanya dengan segera. Hei mengertakkan giginya, Yi Chen menginjak tanah dengan kaki kanannya, Bergegas keluar, Dan terus membantai, Dan tentara terus kehilangan nyawa mereka di bawah pedangnya. Meskipun dia terluka, Dia masih sangat berani. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Para pembudidaya semua membuka mata lebar-lebar saat ini, Dan ketakutan di hati mereka bangkit kembali. Meskipun batu jiwa memiliki dampak yang besar pada mereka, Pada saat ini, Sulit untuk mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju, Dan mereka semua mundur, Tidak berani untuk terus menyerang. Dia hanya seorang pemuda, Tapi dia bisa membuat ratusan ribu pasukan mundur Dengan kekuatan satu orang. Dia benar-benar mengesankan. Orang pembawa sial, Saat melihat situasi ini, Kaisar Huang Ji terlihat sedikit jelek. Dia awalnya ingin menggunakan taktik laut manusia untuk membasmi Yi Chen, Tapi dia tidak menyangka bahwa Yi Chen begitu kejam Dan membasmi hampir seperempat dari mereka. Para prajurit menakuti mereka yang akan menyerang. Hasil ini benar-benar di luar dugaannya. Perintah militer itu seperti gunung, Mereka yang mundur akan mati. Sebuah teriakan keluar dari mulut Kaisar Huangdi, Dan kemudian dia melambaikan tangannya dengan keras, Dan kekuatan jiwa yang mengerikan keluar dari tubuhnya, Menghantam ratusan tentara dalam sekejap, Dan mereka-mereka semua jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Melihat situasi ini, Wajah para prajurit menjadi sangat jelek. Jika mereka tidak mundur, Mereka mungkin akan dibasmi oleh Yi Chen, Tetapi jika mereka mundur, Mereka akan mati di tangan Kaisar Huangdi. Dia terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. Kita masih bisa melakukan perbuatan baik dengan membasminya, Dan kita banyak sekali, Kenapa kita harus takut padanya? Ke atas, Basmi dia dan kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup, Basmi dia. Sepertinya kita tidak bisa melarikan diri kali ini. Yi Chen dan Yi Siking berdiri bersama, Memandang para prajurit yang bergegas dengan acuh-ta'acuh, Tanpa rasa takut sedikitpun di mata mereka, Dan Yi Chen tidak bisa menahan tawa. Jika Anda membasmi satu untuk mendapatkan satu, Yi Chen sudah mendapatkan cukup uang, Dan dia tidak menyesal dalam hidup ini. Satu-satunya hal adalah dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu dengan keluarganya. Aku tidak menyangka begitu banyak orang yang mengantarku ketika aku mati. Aku khawatir hanya keluarga Yi kita yang mendapat kehormatan seperti itu, Bukan Kamu anak kecil? Apakah kematian begitu mulia? Yi Siking tampak sangat pucat dan tertawa lemah. Biarkan apinya menyala sekali lagi, Dan biarkan mereka bergetar ketika nama kita disebutkan sepanjang hidup mereka. Mata Yi Chen bersinar dengan ketidakpedulian, Dan saat ini dia siap meledakkan esensi magmanya sendiri. Hanya kekuatan jiwa yang terpengaruh di sini. Esensi magma tidak memiliki kekuatan jiwa dan tidak dapat dimobilisasi. Itu sebabnya Yi Chen membuat keputusan seperti itu. Esensi magma sangat menakutkan untuk melakukannya sama sekali. Untuk melarikan diri, Apa yang dilakukan Yi Chen sekarang adalah menyeret mereka untuk dikuburkan bersamanya. Ayo, melihat para prajurit yang datang, Yi Chen memasukkan pedang berat meteor surgawi ke tanah, Lalu dengan cepat mengatupkan kedua tangannya Dan mulai menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya. Wow, jika ada rencana, Aku akan tetap bersama tuannya. Mata berair monster kecil itu dipenuhi kabut, Dan dia mengatakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Jika ada kesempatan, Kita akan tetap menjadi satu keluarga di kehidupan selanjutnya. Kata-kata seperti itu terngiang di hati Yi Chen, Dan kemudian kecepatan formula ajaib berubah sedikit lebih cepat, Dan esensi magma mulai bergetar. Basmi, para prajurit tidak tahu apa yang akan dilakukan Yi Chen. Mereka mengira mereka telah menyerah, Jadi mereka tertawa dengan ganas dan bergegas maju dengan kecepatan lebih cepat. Saudaraku Fei Yu, Siapapun yang berani menyentuhku tidak akan pernah selesai dengannya. Kali ini, Sebuah teriakan terdengar dari arah timur. Seorang pemuda muncul di kejauhan. Pakaian yang dikenakannya memiliki desain yang sangat aneh. Sisi kiri berwarna putih dan sisi kanan berwarna emas. Di bagian dada terdapat sulaman gambar dua ekor naga sedang bermain mutiara adalah pola berbentuk naga, Yang merupakan pola yang dirancang dengan kata naga. Fei Yu, Setelah mendengar nama seperti itu, Yi Chen menghentikan apa yang dia lakukan, Lalu menoleh untuk melihat orang itu dan menemukan bahwa dia benar-benar Fei Yu. Pakaian dari Long Yuan Chol Lege, Apakah itu dari Long Yuan Chol Lege? Saat dia melihat pakaian yang dikenakan Fei Yu, Ekspresi domu sedikit berubah. Kamu berani menyentuh kakak iparku, Kamu sangat berani. Teriakan marah terdengar dari timur, Dan Zhong Yi muncul di kejauhan, Mengenakan pakaian yang sama dengan Fei Yu. Kenapa kamu berbicara? Tepat ketika kata-kata Zhong Yi terdengar, Sebuah suara centil terdengar. Siang Dai muncul di sampingnya dan segera meraih telinga Zhong Yi. Kaka, aku tidak berani lagi. Aku tidak akan pernah menyebut kakak ipar Yi Chen di depanmu di masa depan. Zhong Yi menyeringai kesakitan dan segera memohon belas kasihan. Kamu masih mengatakan itu. Pipi Siang Di memerah karena malu, Tapi dia segera menyadari kesalahannya dan dengan cepat menarik tangannya. Fei Yu, Kenapa penampilanmu begitu tampan? Bagaimana kamu ingin aku terlihat keren sekarang? Suara tidak puas terdengar, Dan kemudian sosok yang familiar muncul di sebelah Fei Yu. Ao Tian, ketika dia melihatnya, Wajah Yi Chen bersinar dengan kegembiraan. Dia merasa sangat terkejut dan terkejut. Di saat yang sama, Para prajurit yang awalnya bersiap untuk menyerang juga berhenti menyerang dan melihat ke arah mereka. Jika kamu berani menyentuh saudara iparku, Aku, Nuo Di Kintian. Tidak ada hubungannya denganmu. Suara familiar lainnya muncul kembali. Di sebelahnya ada Weina. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama saat ini, Dan aura yang mereka keluarkan lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya tingkat kultivasi mereka telah meningkat pesat selama periode ini. Itu Fei Yu dan yang lainnya. Apakah mereka menghilang bersama Kiong Men dari waktu ke waktu? Kenapa mereka semua bisa keluar? Hef, Bocah nakal, Apa menurutmu kamu bisa menyelamatkan mereka? Setelah pulih dari keterkejutannya, Kaisar Huang membuat teriakan seperti itu. Bagaimana jika kita termasuk? Terdengar tawa keras, Lalu tujuh sosok yang mengeluarkan aura tirani muncul di kejauhan. Pemimpin Aliansi Aosheng, Pemimpin Cabang Mang, Pemimpin Pavilion Lonceng, Penatua Kongning, Penatua Gerbang Timur, Penatua Gerbang Utara, Penatua Gerbang Selatan, Mereka semua ada di sini. Yi Chen berbalik dan menemukan bahwa mereka semua adalah kenalan. Anak baik, Aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari sebulan, Dan kultifasiku telah meningkat pesat sehingga aku hampir bisa menyusulmu. Kongning menyeret tubuhnya yang kembung dan mengambil langkah ke depan, Sambil mengeluarkan atertawa seperti ini. Anak-anak nakal itu semua mengenakan pakaian Universitas Longyuan. Mungkinkah mereka semua adalah murid Universitas Longyuan? Duomu terlihat sangat tidak senang, Dan pada saat yang sama dia memiliki firasat buruk di hatinya. Kamu hanya memiliki tujuh jiwa bumi, Sementara kami memiliki lebih dari selusin, Dan bahkan ada satu jiwa kuasi surgawi. Dengan kekuatanmu, Apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkannya? Kaisar Huangdi mencibir. Ya, Yi Chen memiliki jaringan yang sangat luas, Dan ada banyak orang kuat yang mendukungnya, Tetapi dia menyinggung lebih banyak orang. Bahkan jika mereka datang, Mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan orang. Menjauhlah dariku sekarang, Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup sebentar, Kalau tidak aku akan segera memusnahkanmu menjadi abu. Kaisar Huangdi mencibir. Oh, siapa yang begitu berisik dan ingin kita dimusnahkan? Pada saat ini, Terdengar tawa samar, Dan kemudian sesosok tubuh berjalan perlahan dari kejauhan. Setiap kali dia mengambil langkah, Ruang di sekitarnya akan berguncang turun. Tuan, Ketika mereka melihat orang itu datang, Fei Yu dan yang lainnya memberi hormat, Dan para pembudidaya sangat terkejut. Ketika kami berada di Kiongmen, Pemimpin sangat menghargai Yi Chen. Setelah mengetahui bahwa dia belum mati, Dia pasti akan datang sesegera mungkin, Jadi ini tidak mengejutkan sama sekali, diskusi. Adapun Kaisar Huangdi, Wajahnya menjadi sangat jelek setelah melihat pemimpinnya. Dia awalnya mengira hanya Fei Yu dan yang lainnya yang datang, Tetapi dia tidak menyangka bahwa pemimpin itu juga ada di sini dunia. Hah, ketika dia melihat pemimpinnya muncul, Yi Chen tidak bisa menahan nafas lega. Di saat yang sama, Dia mencubit formula ajaib dan api warna-warni di tubuhnya kembali tenang. Duomu, kita bertemu lagi. Mata pemimpin beralih ke Yi Chen, Ekspresi lega muncul di matanya, Dan kemudian matanya beralih ke Duomu lagi, Dan dia meneriakkan kata-kata seperti itu. Lai San Sian, Duomu sepertinya mengenal pemimpinnya. Ketika dia melihatnya, Dia segera memanggil nama itu, Dan kemudian dengan dingin mendengus, Dia adalah orang yang ingin dibasmi oleh sekte Mo kita. Apakah kamu naga? Akademi Yuan ingin campur tangan. Long Yuan Chol Legei, Setelah mendengar kata-kata itu, Keraguan muncul di wajah para penggarap yang hadir. Meskipun saya tidak mengetahui hal-hal spesifiknya, Saya masih mengetahui sedikit beritanya. Universitas Long Yuan itu tampaknya adalah salah satu kekuatan tersembunyi di wilayah utara. Kekuatan keseluruhannya sedikit lebih kuat daripada momen, Banyak kultifator menonton, Ada banyak praktisi berpengetahuan luas yang mempunyai berita seperti itu. Tidak, dapatkah dikatakan bahwa master dan yang lainnya semuanya berasal dari Long Yuan Chol Legei. Setelah mengetahui berita tersebut, Para pembudidaya yang hadir sangat terkejut. Mungkinkah kekuatan di balik Kiongmen adalah Universitas Long Yuan? Kata-kata seperti itu terngiang di hati Yi Chen. Lagipula, setelah pertarungan seni bela diri empat pintu, Dia pernah mendengar pemimpin memberitahunya bahwa kekuatan di belakang Kiongmen ditunjuk oleh seseorang untuk membawanya ke sana, Jadi dia juga penasaran siapa yang memberi perintah seperti itu dan mengikutinya itu penting baginya. Yi Chen memasuki Kiongmen kami sebulan yang lalu, Dan bahkan meraih juara pertama dalam empat kompetisi seni bela diri, Jadi sekarang dia dapat dikatakan berasal dari Universitas Long Yuan kami. Jika Anda melakukan sesuatu padanya, Anda melakukan sesuatu pada Universitas Long Yuan kami. Lai San Sian mengatakan sesuatu seperti ini. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, wajah Domo menjadi sedikit jelek. Akademi Long Yuan sangat kuat dan merupakan yang terkuat di antara empat kekuatan tersembunyi. Kamu bilang dia dari Long Yuan Chou Lege. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikannya. Jangan hanya mengarang apa yang disebut fakta. Jika kamu tidak bisa membuktikan bahwa dia dari Long Yuan Chou Lege, Dia akan mati di sini hari ini. Domo berteriak sesuatu seperti ini dengan dingin. Bakat kultifasi Yi Chen terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar dari Long Yuan Chou Lege, Dia pasti akan menjadi ancaman bagi momen mereka di masa depan, Jadi dia harus membasminya hari ini apapun yang terjadi. Jadi dia segera menemukan alasan untuk mempersulit segalanya. Yi Chen, buka bajumu. Mata Lai San Sian berkilat dingin. Dia sepertinya telah menebak pikiran duomu, Mengerahkan kekuatan jiwanya untuk diam-diam mengangkatnya, Dan meneriakan kata-kata ini pada saat yang bersamaan. Buka bajumu. Yi Chen merasa sedikit bingung. Ahem, bukankah kamu punya baju besi saat itu? Keluarkan dan biarkan dia melihatnya. Apakah itu Wu Ji Armor? Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen terkejut. Itu dia. Lai San Sian mengangguk. Mendengar ini, pandangan aneh muncul di mata Yi Chen. Jika dia mengingatnya dengan benar, Dia belum pernah melepas baju besi Wu Ji di depan tuannya, Tapi mengapa dia tahu? Ini tidak mungkin. Armor janji adalah apa yang dikenakan orang itu. Bagaimana bisa itu terjadi pada anak-anak? Lai San Sian, Jika kamu ingin membuju orang, Kamu harus menemukan cara yang lebih baik. Domo melihat wajahnya acibiran melintas di wajahnya, Dia sangat mengenal Long Yuan Chou Lege. Setelah mendengar kata-kata ini, Nomor satu dan yang lainnya mengangguk pada saat yang setelah. Mereka juga tahu betul tentang urusan Universitas Long Yuan, Jadi kecurigaan muncul di mata mereka. Tuan, apakah Anda sedang membicarakan yang ini? Pada saat ini, Tawa Yi Chen terdengar, Dan kemudian dia mengeluarkan baju besi janji Yang ditempatkan di cincin penyimpanan. Aku pernah melihat baju besi yang dikenakan oleh Ibel Gila wilayah timur sebelumnya. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Aku khawatir itu mungkin juga Horcrux. Ketika mereka melihat baju besi janji, Para penggarap yang menonton mulai membicarakannya, Dan pada saat yang sama, Cahaya menyala melintas di mata mereka. Kebanyakan Horcrux adalah senjata, Dan beberapa Horcrux diringkas menjadi baju besi Dan perlengkapan pelindung lainnya, Tetapi jumlahnya bahkan lebih jarang. Jika baju besi Yi Chen adalah Horcrux, Nilainya lebih berharga daripada senjata Dengan level yang sama. Benar saja, Itu baju besi orang itu. Kenapa ada di tubuhnya? Saat dia melihat baju besi Wu Ji, Domu sangat terkejut dan terlihat sangat tidak bisa dipercaya. Sekarang kamu punya dua pilihan. Yang pertama pergi dari sini. Jika kamu memilih yang kedua, Aku tidak keberatan membasmi mu lagi. Nada bicara laisansian keras. Tingkat kultifasinya berada di alam jiwa surgawi, Yang merupakan tingkat kuasi lebih kuat dari Duomu. Jika dia mencoba mengambil tindakan, Duomu tidak memiliki peluang untuk menang, Jadi wajahnya terlihat sedikit jelek saat ini. Jika tentara terus menyerang sekarang, Mereka pasti bisa memaksa Yi Chen sampai mati, Tapi mereka juga harus membayar harganya. Jika mereka pergi, Mereka akan sangat aman, Tapi jika Yi Chen terus berkembang di masa depan, Saya khawatir hal itu akan membahayakan momen mereka Di masa depan. Ancaman, Saat ini dia agak maju dan mundur selama dua tahun. Takutlah pada siapapun yang ingin kamu lawan. Kami, Para momen, Masih takut dengan Akademi Longyuanmu. Pada saat ini, Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Di kehampaan yang jauh, Monster terbang bergegas ke arahnya dengan cepat. Siapa orang itu? Mata Yi Chen tertarik, Dan dia menemukan bahwa itu adalah seorang lelaki tua. Aura yang dia keluarkan sangat menakutkan, Dan dia tidak lebih lemah dari pemimpinnya. Alam jiwa surgawi, Setelah merasakan auranya, Wajah para pembudidaya yang hadir bersinar dengan warna yang aneh, Dan Tinju Yi Chen terkepal pada saat ini, Dan matanya bersinar dengan serius. Karena saat ini, Pria itu telah tiba di kehampaan tidak jauh di depannya, Dan penampilannya terlihat jelas. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan Duomo, Dan dia jelas dari momen. Penatua Mo Wu, Setelah nomor satu dan yang lainnya melihat orang yang datang, Warna aneh muncul di mata mereka, Dan kemudian mereka meneriakan kata-kata seperti itu, Yang segera membenarkan pikiran Yi Chen. Kultifasi Anda berada di alam jiwa surgawi, Dan Anda ragu bahwa Anda memiliki kekuatan untuk bertarung dengan saya. Tetapi saya tidak percaya bahwa orang-orang yang Anda bawa dapat menahan serangan kami. Silakan pergi sekarang. Nyawa bocah itu akan menjadi diselamatkan oleh Kuh hari ini. Sudah diputuskan. Dia hanya mengangguk sedikit sebagai jawaban, Lalu Mo Wu menoleh dan menatap Yi Chen dengan mata dingin dan berkata, Dia adalah orang yang ditunjuk oleh orang itu untuk melindunginya. Apakah kalian momen ingin mengambil tindakan terhadapnya? Lai San Sian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin dan berkata. Tanpa diduga, pihak lain datang ke alam jiwa surgawi. Ini mungkin rumit. Bagaimanapun, dia bisa menghentikan Mo Wu, Tapi dia tidak punya pilihan tentang yang lain untuk Domo dan yang lainnya. Dia membasmi nomor 9, anggota sekte Mo kita, Dan dia harus membayar utangnya dengan darah. Kamu hanya bisa pergi dengan tubuhnya hari ini. Tampaknya Mo Wu benar-benar ingin membasmi Yi Chen, Dan tidak ada ruang untuk negosiasi dalam nadanya. Orang tua, nada bicaramu cukup serius. Tidak pasti siapa yang akan membasmi siapa. Paling buruk, kita berdua akan mati bersama. Nada kata-kata pihak lain membuat Yi Chen sangat tidak senang, Dan dia meneriakan kata-kata seperti itu. Yi Chen itu benar-benar sombong. Bahkan jika dia berbicara kasar di depan alam jiwa bumi, Dia sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu Di depan orang kuat di alam jiwa surga dan keduanya mati bersama. Apakah dia memiliki kekuatan? Para penggarap yang hadir mulai berdiskusi. Hef, apakah kamu mencari kematian? Di depan banyak orang, setelah dibantah oleh Yi Chen, Wajah Mo Wu menjadi gelap dan dia mengatakan sesuatu yang penuh dengan niat membasmi. Tuan, saya hanya ingin mati. Masuklah jika Anda bisa. Wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia masih menjawab dengan enggan. Yi Chen itu sangat licik, Dia sebenarnya ingin memikat alam jiwa surgawi ke tanah roh terlarang. Ya, tanah roh terlarang sangat misterius. Ia dapat menyegel semua kekuatan jiwa para kultifator. Bahkan jika Anda memasuki alam jiwa surgawi, Anda hanya akan mati di depan Yi Chen. Menyeka keringat membuat Anda tidak bisa berkata-kata. Jika kamu bisa, jangan bersembunyi di sana. Keluarlah sekarang. Aku, Penatua Mo Wu, dapat membasmi-mu hanya dengan sedikit ludah. Nomor satu tidak tahan lagi dan berteriak dingin. Benarkah? Kalau begitu aku akan keluar sekarang dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membasmi-ku hanya dengan menghirup air liur. Yi Chen tertawa seperti ini, lalu menyeret pedang berat Tianyun dan perlahan berjalan menuju Waiman. Dia benar-benar keluar. Apa yang terjadi? Apakah Yi Chen punya kartu lain? Tidak hanya mereka, Fei Yu dan orang lain yang sangat mengenal Yi Chen juga sangat bingung. Namun, dalam pemahaman mereka, Yi Chen selalu menjadi tipe orang yang tidak pernah berperang tanpa persiapan, jadi mereka menekan kekhawatiran mereka. Gah, Kaisar Huang Ji dan teman-temannya mengepalkan tangan mereka saat ini, menatap Yi Chen dengan cermat. Begitu Yi Chen keluar, mereka mungkin akan melancarkan serangan. Kamu benar-benar gila. Kamu ingin menggunakan provokasi kepada aku. Pulanglah dan bermainlah di lumpur, nak. Tapi saat dia sudah setengah jalan, Yi Chen tiba-tiba berhenti dan berkata seperti ini. Orang pembawa sial, wajah nomor satu dan yang lainnya berubah muram. Mereka tidak menyangka Yi Chen akan berani mempermainkannya saat ini. Jika kamu ingin bermain, aku akan bersamamu kapan saja. Di bawah tatapan mereka, Yi Chen mengatakan sesuatu seperti ini, lalu menginjak tanah dengan kaki kanannya dan mulai mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia punya kartu truf? Setelah melihat tindakan Yi Chen, para pembudidaya yang hadir melebarkan mata mereka. Duomu dan yang lainnya juga menatap Yi Chen dengan cermat, ingin melihatnya kamu akan bermain. Si Ling, keluar. Teriakan keluar dari mulut Yi Chen. Dia tidak menggunakan kekuatan jiwa, tapi memanggil item, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali. Fiuh! Saat dia selesai berbicara, suara sedikit gemetar datang dari cincin penyimpanannya, dan kemudian batu roh katak Giok keluar dengan cepat. Roh batu juga keluar pada saat ini, dan bergabung dengan batu roh katak Giok. Bersama. Kuek! Sebuah suara keras bergema di ruang ini, dan batu roh katak Giok melayang di kehampaan, pengingat itu dengan cepat diperkuat. Apakah itu batu roh katak Giok yang legendaris? Para pembudidaya yang hadir semua melebarkan mata mereka saat ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, dan meneriakkan kata-kata seperti itu pada saat yang bersamaan. Batu roh katak Giok adalah harta karun legendaris, sesuatu yang diimpikan oleh banyak pembudidaya, tetapi tidak banyak pembudidaya yang pernah mendapatkannya. Saya tidak menyangka Yi Chen dapat memilikinya. Saya tidak menyangka lelaki kecil itu memiliki harta karun sebesar itu. Saya benar-benar tidak tahu apa lagi yang dimilikinya. Setelah laisansian pulih dari keterkejutannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu seperti ini. Raungan pada saat ini, auman monster keluar dari dalam batu roh katak Giok, dan nafas monster yang menakutkan keluar dari wajahnya, ketika dia merasakan nafas itu, wajah para pembudidaya yang hadir menjadi jelek. Itu adalah nafas monster tingkat sembilan. Sebenarnya ada monster tingkat sembilan di dalam batu roh katak Giok. Para pembudidaya yang hadir melihat ke dalam batu roh katak Giok. Ketika mereka menemukan salamander kutub, mereka semua mengeluarkan aseruan terkejut. Itu salamander kutub jauh di dalam domain api Kiongmen kita. Ternyata diambil oleh Yi Chen. Pantas saja dia bisa keluar dengan selamat, kata lisansian setelah menemukan kemunculan monster tingkat sembilan. Jangan berpikir bahwa alam jiwa surgawimu sudah cukup. Hal terburuk yang bisa kulakukan adalah membiarkan monster tingkat sembilan ini keluar, dan kaulah yang akan mati. Yi Chen mengucapkan kata-kata dingin. Tidak ada ruang bagi monster di tanah roh terlarang. Jika dia melepaskan salamander kutub, dia tidak akan berani masuk dan hanya akan membantai orang di luar tapi untuk melarikan diri. Jika mereka ingin berlindung di tanah roh terlarang, sayangnya Yi Chen tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jadi sekarang Yi Chen yakin. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah melepaskan salamander kutub, mereka bisa bersembunyi di tanah roh terlarang tanpa takut terpengaruh. Kenapa? Kamu masih ingin bermain sekarang? Jika kamu ingin bertarung, kami akan menemanimu kapan saja. Dengan adanya monster level sembilan, lisansian merasa lebih percaya diri dan mengatakan sesuatu yang provokatif. Mo Wu, yang sangat kuat sekarang, terdiam saat ini, bukan karena dia tidak ingin membasmi Yi Chen, seorang pemuda dengan potensi tak terbatas, tetapi situasinya tidak lagi di bawah kendalinya. Jika dia mengambil tindakan, Yi Chen pasti akan melepaskan monster level sembilan yang menakutkan itu. Maka semua orang yang hadir tidak akan bisa pergi. Saya harap mereka bisa berpikir dengan hati-hati. Para pembudidaya yang menonton mulai menjadi gugup saat ini. Lagi pula, jika monster tingkat sembilan dilepaskan, mereka juga akan menderita, jadi tentu saja mereka tidak ingin melihat hal buruk terjadi. Ayo pergi, kuharap kamu bisa tumbuh dengan cepat, jika tidak, kamu akan mati jelek di konferensi prajurit dalam setahun. Akhirnya, kata-kata seperti itu keluar dari mulut Mo Wu, lalu dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang pergi. Cepat atau lambat, aku sendiri yang akan membasmi mu. Tentu saja Kaisar Huang Ji ingin mengambil nyawa Yi Chen, tetapi Mo Wu sudah berbicara, jadi dia tidak bisa berkata banyak. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan dingin kepada Yi Chen, dan kemudian dengan dengan lambayan tangannya, para prajurit yang memasuki tanah terlarang mundur darinya. Bibir mereka telah memutih saat ini. Mereka akan mengingat apa yang terjadi hari ini selama sisa hidup mereka dan tidak akan pernah melupakannya. Pemuda yang seperti Ibel dan mulai membasmi orang akan menjadi protagonis dalam mimpi buruk mereka setiap malam. Duo mu dan yang lainnya mengungsi dengan sangat bijaksana, yang membuat semua pembudidaya yang hadir menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar melancarkan serangan, menurut temperamen gila Yi Chen, mereka pasti akan melepaskan salamander kutub. Sekarang tidak ada yang perlu diperhatikan, para pembudidaya itu secara bertahap bubar. Pada saat yang sama, apa yang dilakukan Yi Chen di Tanah Roh terlarang juga tersebar di wilayah timur dan barat dan bahkan di wilayah selatan. Yi Chen itu adalah berkah terselubung. Dia benar-benar mendapat api lima warna. Sungguh menyedihkan bahkan orang kuat di alam jiwa bumi pun terbakar menjadi abu dalam sekejap. Melawan 500 ribu tentara di Tanah Roh terlarang, seperlima dari mereka terbasmi oleh diriku sendiri. Benar-benar menakutkan. Dia hanyalah mesin pembasmi, Ibel dari neraka. Dia punya terlalu banyak kartu truf. Dia tidak hanya punya horcrux, tapi dia juga punya batu roh katak giok yang legendaris. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada monster level 9 di dalamnya. Di belakang Kiongmen, ada kekuatan super tersembunyi yang disebut Longyuan Chol Lege. Yi Chen juga memiliki beberapa koneksi dengan Longyuan Kolejitu. Setiap sudut dari tiga alam membicarakan Yi Chen. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa dalam lebih dari dua tahun, pemuda yang pernah berada di alam jiwa kuning akan benar-benar berkembang hingga titik ini. Masalahnya sudah tenang, dan Yi Chen serta yang lainnya langsung kembali ke keluarga Yi. Mereka semua menderita luka parah dalam pertempuran itu dan sekarang sedang dalam masa pemulihan. Untungnya, luka yang diderita Yi Si King dan Yi Kui tidak terlalu serius, dan mereka dapat pulih dalam beberapa hari setelah dirawat. Hal ini membuat Yi Chen merasa lega, jika tidak, dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Tuan, setelah gerbang kubah diselimuti api lima warna, kemana kalian semua pergi? Kenapa begitu lama tidak ada kabar tentangmu? Di halaman keluarga Yi, dua sosok sedang duduk di dalam ruangan kecil pavilion. Salah satunya adalah Yi Chen, dan yang lainnya adalah Lai San Sian. Kekuatan fisik Yi Chen sangat kuat, dan lukanya tidak berarti apa-apa baginya. Dia hanya memperbaiki semua lukanya setelah latihan sederhana. Ada terlalu banyak murid di Kiongmen, dan saat ini tidak ada tempat untuk menempatkan mereka. Selain itu, saya harus membawa murid-murid yang telah mencapai hasil bagus dalam empat seni bela diri untuk melapor ke Long Yuan Chol Lege, jika tidak, saya akan melewatkan tanggal pendaftaran, jadi untuk saya bawa mereka ke sana untuk berjaga-jaga, dan juga untuk mendapatkan lebih banyak tempat untuk masuk ke Long Yuan Chol Lege, kata Lai San Sian sambil tersenyum. Jadi begitu, pantas saja kamu menghilang sebentar. Ternyata kamu kuliah di Long Yuan Chol Lege. Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen mengangguk. Fei Yu dan yang lainnya sekarang telah masuk Long Yuan Chol Lege, semua karena orang itu. Senyuman muncul di wajah Lai San Sian. Siapa dia, dan bagaimana kamu tahu aku mengenakan baju besi uji? Pada saat ini, Yi Chen mau tidak mau bertanya. Saya tidak bisa mengatakan ini. Anda akan mengetahui segalanya setelah Anda masuk ke Long Yuan Chol Lege. Lai San Sian tidak bermaksud memuaskan keingin tahuan Yi Chen, melainkan merahasiakannya. Melihat penampilannya, Yi Chen menjadi semakin bingung, tetapi dia tidak melanjutkan bertanya karena dia akan pergi ke Long Yuan College sebentar lagi. Long Yuan College adalah kekuatan tersembunyi di wilayah utara. Ini sangat kuat, akan baik bagi Yi Chen untuk masuk, dan momen tidak berani menyerangnya dengan mudah. Seberapa besar wilayah utara, dan saya ingin tahu apa saja orang-orang jenius di sana. Wilayah utara sangat misterius, dan hanya sedikit pembudidaya yang pergi ke sana, jadi Yi Chen penuh dengan harapan saat ini. Ketika kamu pergi ke sana, kamu harus berhati-hati. Ada banyak kekuatan di Nortran Teritori, dan bahkan ada orang-orang yang lebih berkuasa, terutama Long Yuan Colege, yang memiliki banyak karakter mesum. Lai San Sian memperingatkan. Karakter mesum, apakah jenius di Long Yuan College benar-benar kuat? Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen bertanya-tanya. Ada juga Dai Jun yang mencari kekalahan. Keduanya dengan sengaja mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin di antara para jenius di wilayah barat dan timur. Tentu saja, kecuali kamu, mereka dipukul pada hari pertama mereka masuk Universitas Long Yuan. Jalan Lai San Sian Kyufei memiliki tingkat kultivasi di alam jiwa misterius, dan Dai Jun memiliki tingkat kultivasi di alam jiwa kuasi bumi. Menurut kekuatan mereka, mereka dapat dianggap yang terbaik di dalamnya, bukan? Yi Chen bertanya dengan sedikit kebingungan. Salah? Mereka semua sangat kuat, tetapi pada hari pertama mereka memasuki Long Yuan Colege, mereka dikalahkan oleh seorang jenius dengan satu tangan. Lai San Sian menggelengkan kepalanya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Yi Chen Ayo. Bagaimana mungkin alam jiwa misterius dan alam jiwa kuasi bumi dikalahkan dengan satu gerakan? Wajah Yi Chen penuh dengan keterkejutan. Long Yuan College sangat menakutkan. Saya hanya bisa dianggap sebagai pemandu sekte luar. Sederhananya, saya adalah tutor penerimaan yang diatur oleh Long Yuan College di wilayah barat. Mendengar kata-kata seperti itu, Yi Chen bahkan lebih terkejut lagi. Anda harus tahu bahwa pemimpinnya memiliki tingkat kultivasi alam jiwa surgawi, dan dia hanya guru penerimaan di Long Yuan Colege. Wilayah di wilayah utara 10 kali lebih besar daripada wilayah barat dan timur. Ada banyak orang kuat dan kekuatan kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus berhati-hati. Ini tidak mengkhawatirkan. Saya kenal pemimpinnya, saya akan lebih berhati-hati ketika pergi ke sana. Yi Chen menganggup, dan hanya dari mulut Lai San Sian dia benar-benar merasakan teror dari Long Yuan Colege. Murid baru di sana baru saja masuk. Seleksi akademi akan diadakan dalam sebulan dan mereka akan dibagi ke dalam kelas berdasarkan kekuatan mereka. Mohon persiapkan dirimu. Kita harus pergi ke wilayah utara dalam beberapa hari, kata Sian. Seleksi akademi. Yi Chen mengangguk. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah darahnya akan mendidih. Pasti ada banyak karakter mesum di Long Yuan Colege, tumbuh dewasa. Keduanya tidak melanjutkan obrolan. Pemimpin ingin mengatur ulang pembangunan kembali Kiong Men, dan Yi Chen juga ingin memanfaatkan beberapa hari ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sekarang setelah pemimpin dan yang lainnya telah kembali, Kekaisaran Huang Ji tidak berani mengambil tindakan terhadap keluarga Yi dengan mudah. Hal ini membuat Yi Chen merasa lega. Bahkan jika dia ingin pergi, dia akan merasa lega. Kalian akan pergi ke Northern Territory dalam beberapa hari. Saya tidak tahu berapa lama untuk bertemu lagi. Ketika dia datang ke ruang kerja Yi Si King, Yi Chen memberitahunya kabar bahwa dia akan pergi pada saat itu, yang pertama dengan enggan dia tidak bisa menahan nafas. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Yi Chen juga merasa sedikit malu. Pria baik punya ambisi di mana-mana. Dia harus keluar dan berkarir selagi dia masih muda. Jangan bertingkah seperti ibu mertua. Jika tidak berhasil, kembalilah ke keluarga Yi kami. Kami akan selalu jadilah dukunganmu. Yi Si King berkata sambil tersenyum. Kakekku memberiku pelajaran, kata Yi Chen sambil tersenyum. Jika ibumu ada di sini, dia akan sangat senang melihat kamu telah berkembang hingga saat ini. Sayangnya, sejauh ini belum ada kabar tentang dia, dan aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Selama obrolan santai, Yi Si King mau tidak mau mengatakan sesuatu seperti ini, dan sendewa kesedihan melintas di wajah Yi Chen. Saat aku keluar kali ini, aku pasti akan mengetahui berita tentang ibuku secepatnya. Kakek, aku yakin keluarga kita akan segera bersatu kembali. Yi Chen mengepalkan tinjunya saat ini dan berkata dengan tegas kata. Ibunya menghilang saat ia lahir, dan keluarganya tidak pernah bisa bersatu kembali. Bisa dikatakan itu adalah simpul di hati keluarga Yi. Saat bermain untuk mendapatkan pengalaman, Yi Chen bertanya tentang ibunya, tetapi dia hanya mengetahui beberapa petunjuk. Benua Long Yuan sangat besar, bagaimana bisa begitu mudah menemukan seseorang. Yi Si King merasa sedikit frustrasi saat ini masih belum ada informasi. Sekarang aku memiliki beberapa petunjuk tentang ibuku, aku yakin jika aku mengikuti petunjuk ini, aku akan dapat menemukan sesuatu, kata Yi Chen setelah memikirkannya sebentar. Oh, apakah kamu sudah mengetahui petunjuk tentang ibumu? Setelah mendengar ini, Yi Si King bertanya dengan cepat. Saat aku pergi ke pavilion kegelapan, aku mendapat kabar dari Master Pavilion. Dia pernah menyelamatkan seorang wanita yang sedang diburu, yaitu ibuku. Yi Chen memutuskan untuk menyampaikan berita tersebut, jadi dia tidak menyembunyikannya. Apa? Benarkah ada berita tentang menantu perempuanmu? Apakah kamu yakin itu ibumu? Kata Yi Si King sedikit bersemangat. Yah, aku sangat yakin, dan kekaisaran Huang Ji lah yang dikejar sejak awal. Yi Chen mengangguk. Itu mereka. Setelah mendengar berita itu, pandangan dingin muncul di mata Yi Si King. Keluhan antara kekaisaran Huang Ji dan keluarga Yi sangat dalam mereka diburu. Ada hubungan. Sekarang kita memiliki petunjuk ini, jika kita terus menyelidikinya di masa depan, kita pasti akan menemukan petunjuk tentang ibuku. Yi Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ku harap begitu, tapi kekuatan kekaisaran Huang Ji bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh keluarga Yi kita. Terlebih lagi, mereka mendapat dukungan dari momen. Akan sangat sulit bagi kita untuk melacak mereka. Yi Si King mengerutkan kening dan berkata, Serahkan ini padaku. Tekad muncul di wajah Yi Chen. Tidak peduli seberapa kuat kekaisaran Huang Ji, dia akan mencobanya. Jika tidak berhasil sekarang, dia akan terus menyelidiki ketika dia memiliki cukup kekuatan. Karena kamu telah memutuskan untuk mengejarnya, kamu harus berhati-hati dan memastikan tidak terjadi apa-apa. Keluarga Yi kita tidak tahan lagi dengan masalah ini. Jangan khawatir, kakek, meskipun kamu memeriksanya, aku tidak akan menggunakan identitas asliku. Jangan lupa, aku memiliki kekuatan sihir dan dapat menipu semua orang. Senyuman muncul di wajah Yi Chen. Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Si King akhirnya merasa lega. Dia mengelus jenggotnya dan senyuman muncul di wajahnya. 540 Polo Terima kasih telah menonton!